Namun, yang mengejutkannya, Lin Long tidak berniat berhenti sama sekali. Energi telapak tangannya yang kuat masih mengarah langsung ke Penatualian. Berat, aku akan membuatmu tetap di sini meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku hari ini. Penatualian segera meraum dalam hati. Penatualian dikirim terbang ketika energi menghantamnya. Adapun Lin Long, dia juga dikirim terbang oleh tetua lainnya. Dia terbang ke arah Mengzan. Mengzan pertama kali terkejut saat melihat Lin Long terbang, tapi dia langsung tertawa. Hahaha, bocah nakal, mati. Dia sudah memikirkan masa depan yang indah dan hadiah apa yang akan diberikan sekte itu padanya setelah dia membunuh Lin Long. Dengan pemikiran itu, dia secara alami menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Namun, yang mengejutkannya, telapak tangannya tidak mengenai Lin Long. Pada saat itu, sosok Lin Long tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh, menyebabkan energi telapak tangannya hilang. Setelah itu, Lin Long tiba di sampingnya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Mengzan, yang sudah terluka, telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan telapak tangan itu. Bagaimana dia bisa memblokir telapak tangan Lin Long sekarang? Makanya, dia mati begitu saja. Bahkan dalam kematian, dia tidak dapat memahami bagaimana Lin Long berhasil menghindari telapak tangannya dan bagaimana dia tidak terluka oleh telapak tangan orang tua itu. Melihat pemandangan ini, si tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Nak, bagaimana kabarmu baik-baik saja. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan itu karena dia terdesak waktu, dia tahu bahwa kekuatan serangan telapak tangan itu cukup untuk membuat Lin Long terbaring di tanah. Siapa yang mengira Lin Long tidak akan terluka? Mungkinkah harta pelindungnya tidak rusak? Beberapa orang bingung. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Long memiliki seni tubuh? Lin Long tidak bisa diganggu oleh mereka dan mengejar orang-orang yang tersisa. Penatualian, yang terkuat di antara mereka, terluka parah. Bagaimana mungkin orang-orang ini masih berminat melawan Lin Long? Mereka segera berpencar. Mengingat kekuatan dan kecepatan Lin Long, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dia mengejar mereka satu persatu dan dengan cepat menangkap mereka semua. Setelah menangkap mereka, dia langsung mengurung mereka di ruang bawah tanah rumah Tuan Kota. Setelah itu, Lin Long langsung menanyai Penatualian dan empat tetua lainnya. Tentu saja, dia ingin menanyakan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Namun, informasi yang didapatnya dari para tetua tersebut kurang lebih masih sama. Tentu saja, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun. Dia memperoleh pemahaman yang lebih rincin tentang kekuatan di dunia ini. Misalnya, Sekte Weng Suan tidak hanya memiliki formasi empat pedang asal dan formasi pedang yang dimodifikasi dari formasi empat pedang asal. Dia memiliki formasi pedang sembilan kembali ke satu yang lebih kuat. Formasi pedang ini dapat mengumpulkan kekuatan sembilan ahli, dan dikatakan bahwa pemimpin Sekte Weng Suan adalah pemimpinnya. Yang membuat Lin Long tertekan adalah Penatualian dan yang lainnya sebenarnya tidak memahami formasi pedang ini sama sekali. Tampaknya formasi pedang ini tidak akan semudah menghadapi dua formasi pedang sebelumnya. Dia harus berhati-hati. Lin Long berpikir dalam hati. Ketika Lin Long bertarung dengan Penatualian dan yang lainnya, ada banyak orang yang memata-matai mereka dari bayang-bayang. Oleh karena itu, berita tentang Lin Long yang menjatuhkan Penatualian dan yang lainnya serta menghilang dengan cepat menyebar ke seluruh kota air berkembang dan bahkan ke beberapa kota besar lainnya. Untuk sesaat, hampir semua orang di dunia ini terkejut. Bagaimanapun juga, Tetua Lian dan yang lainnya adalah tokoh dikdaya dari Sekte Weng Suan. Formasi pedang yang mereka gunakan juga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan formasi empat pedang asal. Dari tiga Sekte besar, Sekte Weng Suan secara alami adalah yang pertama menerima berita tersebut. Ini karena Penatualian telah meninggalkan orang-orang di luar istana-istana untuk menutupi retret mereka. Begitu mereka melihat bahwa Lin Long telah menjatuhkan Penatualian dan yang lainnya, mereka secara alami segera mengirimkan berita tersebut ke Sekte Weng Suan. Setelah mendengar berita ini, tokoh-tokoh penting dari Sekte Weng Suan yang masih di Sekte Weng Suan secara alami saling memandang. Mereka tidak menyangka Penatualian akan dikalahkan secara menyeluruh. Ceritakan padaku secara detail bagaimana Lin Li mengalahkan Penatualian dan yang lainnya. Kata pemimpin Sekte Weng Suan kepada murid yang datang untuk memberitahunya. Pada awalnya, Penatualian mengirim Meng San untuk menguji air, tetapi Meng San langsung dikirim terbang oleh pihak lain, jawab murid itu. Situasi ini sudah sesuai ekspektasi semua orang, jadi mereka tidak terkejut. Ini karena pihak lain bisa mengalahkan Yu Yuan, jadi mengalahkan Meng San dengan satu serangan telapak tangan tidaklah sulit sama sekali. Setelah Meng San terluka, Tetualian tidak berani gegabuh. Dia segera membentuk formasi pedang bersama tiga tetua lainnya, namun mereka tetap tidak bisa mengalahkan Lin Li, lanjut murid itu. Apakah Penatualian dan yang lainnya menggunakan formasi pedang yang berevolusi dari formasi empat pedang asal? Seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ya, jawab murid itu. Begitu ini dikatakan, semua orang yang hadir tentu saja terkejut. Formasi pedang ini lebih kuat dari formasi empat pedang asal. Bagaimana Penatualian dan yang lainnya kalah? Pemimpin Sekte Weng Suan mengerutkan kening. Lin Li masih melihat kekurangan dari formasi pedang ini, kata murid itu. Mendengar ini, semua orang yang hadir kembali terkejut. Apakah pemahaman dan penguasaan formasi pedang Lin Li sebaik itu? Ini adalah formasi pedang yang dibuat oleh para senior kita dari Sekte Weng Suan. Bagaimana dia bisa mematahkannya dengan begitu mudah? Pemimpin Sekte Weng Suan mengerutkan kening lagi dan berkata, sepertinya dia tidak bisa mematahkan formasi pedang dengan mudah hanya dengan melihat kekurangannya. Bagaimanapun, Penatualian dan yang lainnya adalah ahli di tahap akhir Raja Beladiri. Dunia. Pemimpin Sekte Weng Suan mengerutkan keningnya lagi dan berkata, memang benar, Lin Li tidak hanya melihat kekurangannya. Energi yang dia gunakan sebenarnya dikelilingi oleh api dari beberapa api spiritual yang kuat, yang membuat serangannya sangat kuat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir bahkan lebih terkejut. Tidak mungkinkan, dari mana dia mendapatkan begitu banyak api spiritual, dan semuanya adalah api spiritual yang kuat. Saya, Dong Li, telah menghabiskan begitu banyak waktu dan pengalaman selama bertahun-tahun, tetapi saya masih belum mendapatkan satupun api spiritual. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak api spiritual? Sial, perbandingannya menjijikan. Aku hanya mendapatkan satu api spiritual setelah bertahun-tahun, dan itu hanyalah api spiritual biasa. Lebih baik aku bunuh diri. Bukan hanya orang-orang ini yang terkejut. Bahkan wajah guru Sekte Wen Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Perlu diketahui bahwa bahkan dia baru memperoleh dua jenis api spiritual setelah bertahun-tahun. Selain itu, hanya satu dari dua api spiritual yang lebih kuat. Sebelum orang-orang ini pulih dari keterkejutan mereka, murid itu berkata lagi, selain memiliki api spiritual ini, Lin Li juga dapat menggunakannya pada saat yang sama. Begitu ini dikatakan, adegan itu langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Mereka telah melihat banyak orang dengan api rohani yang berbeda-beda, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat menggunakan begitu banyak api rohani pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bagaimana pihak lain dapat menjatuhkan penatualian dan yang lainnya begitu saja. Setelah hening beberapa saat, seorang tetua mau tidak mau berkata, apakah dia masih manusia? Pemimpin Sekte Weng Suan adalah orang pertama yang menenangkan diri. Dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu melihat berapa banyak api spiritual yang digunakan Lin Li saat itu? Bagaimana perilaku mereka? 1162 Dari apa yang saya lihat, dia telah menggunakan tiga jenis api spiritual. Yang satu seperti logam yang terbakar, yang satu berwarna putih pucat, dan yang terakhir berbentuk seperti bunga teratai, kata murid itu. Lin Long sebenarnya menggunakan lima jenis api spiritual. Dua lainnya adalah api 10.000 pedang dan api penghancuran spasial. Namun, kemampuan murid ini rata-rata, jadi bagaimana dia bisa melihat dua jenis api spiritual lainnya? Bahkan jika para tetua hadir, mereka hanya akan bisa melihat api 10.000 pedang. Ini sebenarnya api spiritual yang aneh. Saat ini dikatakan, semua orang yang hadir tentu saja terkejut. Adegan seperti itu tidak hanya terjadi di Sekte Wen Chang, tetapi juga di tempat lain di dunia. Semuanya dikejutkan oleh kemampuan Lin Long dan banyaknya api spiritual. Setelah beberapa saat terkejut, seorang tetua akhirnya bertanya, Pemimpin Sekte, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kami terus berurusan dengan orang itu. Sebagai anggota Sekte Wen Chang, bagaimana kita bisa membiarkan orang itu bertindak seperti tiran terhadap kita? Seseorang segera berkata. Terlebih lagi, orang itu juga memiliki liontin giyok bayangan kucing. Tidak hanya itu, dia juga bisa menggunakan beberapa jenis api roh pada saat yang bersamaan. Jika kita mendapatkannya, Sekte Wen Chang kita pasti akan mendominasi dunia. Seseorang berkata. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Itu benar, jika mereka mendapatkan metode untuk mengaktifkan beberapa api spiritual pada saat yang sama, bagaimana kekuatan lain bisa menandingi Sekte Wen Chang. Tapi anak itu agak sulit untuk dihadapi, kata seseorang dengan cemas. Apa susahnya, pemimpin Sekte? Kamu pasti bisa menjatuhkan anak itu. Biarpun kamu tidak bisa mengalahkannya, kami masih memiliki formasi sembilan kembali ke satu pedang. Ya, setelah formasi sembilan kembali ke satu pedang keluar, anak itu mungkin akan kencing di celana karena ketakutan. Untuk sesaat, semua orang di tempat kejadian mengatakan ini satu demi satu. Mereka tampak bersemangat. Namun, setelah beberapa pidato yang berapi-api, mereka masih mengalihkan pandangan mereka ke wajah pemimpin Sekte Wen Chang. Bagaimanapun juga, pemimpin Sekte-Sekte Wen Chang lah yang mengambil keputusan. Melihat kerumunan di bawah, pemimpin Sekte Wen Chang berkata, Linlong ini mengambil alih kota kemakmuran air dan menjatuhkan Penatua Lian dan yang lainnya. Jika kita tidak menjatuhkannya, saya khawatir kita akan ditertawakan oleh yang lainnya. Selain itu, dia memiliki liontin diok bayangan kucing dan metode untuk menggunakan beberapa api spiritual secara bersamaan. Kita harus menjatuhkannya apapun yang terjadi. Jadi, besok, saya, Su Tianwen, secara pribadi akan memimpin tim ke kota kemakmuran air. Mendengar kata-kata Su Tianwen, penonton langsung bersorak. Seolah-olah mereka telah melihat Su Tianwen menjatuhkan Linlong. Empat jam kemudian, Sekte Api Putih, yang tidak jauh dari Sekte Wen Chang, mengumpulkan para tetua dan pengurus Sekte tersebut. Setelah mendengar berita bahwa Linlong memiliki beberapa jenis api spiritual yang dapat digunakan pada saat yang sama, mereka tentu saja tercengang. Setelah berseru kaget dan mengetahui bahwa pemimpin Sekte Wen Chang secara pribadi telah mengambil tindakan, mereka secara alami mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Setelah putaran diskusi, Master Sekte mereka memutuskan untuk memimpin timnya keluar dan menunggu Wen Chang Song dan Linlong menentukan pemenang sebelum mereka dapat memperoleh manfaatnya. Selain Sekte Api Putih, Sekte lain, Sekte Sinar Matahari Surgawi, juga membuat keputusan yang sama. Bisa dibilang langkah Linlong ini langsung mengguncang dan berdampak pada dunia. Keesokan paginya, Master Sekte Wen Chang memimpin anak buahnya ke kota kemakmuran air. Karena dia telah membawa banyak orang bersamanya, Su Tianwen tidak takut Linlong akan menyelinap pergi. Oleh karena itu, dia bersiap untuk membunuh dalam perjalanannya ke kota. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba datang melapor dengan cemas. Master Sekte, menurut berita yang dapat dipercaya, Master Sekte dari Sekte Api Putih dan Sekte Sinar Matahari Surgawi juga telah memimpin orang-orang mereka ke kota kemakmuran air. Mereka berencana untuk mendapatkan keuntungan setelah kita bertarung dengan Linli. Mendengar ini, ekspresi Su Tianwen sedikit berubah, tapi dia masih mencibir. Saya rasa mereka tidak akan berani melakukan apapun. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Wen Chang. Meski itu yang dia katakan, Su Tianwen juga menjadi lebih berhati-hati. Awalnya, dia berencana menguji kekuatan pihak lain terlebih dahulu. Jika pihak lain kuat, dia kemudian akan menggunakan formasi sembilan kembali ke satu pedang. Namun, setelah mendengar berita tersebut, dia memutuskan untuk menggunakan formasi sembilan kembali ke satu pedang secara langsung untuk menjatuhkan pihak lain sesegera mungkin, jangan sampai dua sekte lainnya mengambil keuntungan. Dengan keputusan seperti itu, dia segera memimpin anak buahnya untuk membunuh menuju kota kemakmuran air. Penjaga kota kemakmuran air saat ini awalnya dipaksa oleh Linlong. Sekarang mereka melihat Su Tianwen bergegas masuk bersama anak buahnya, mereka tidak berani menghentikannya. Oleh karena itu, Su Tianwen tiba di istana tuan kota tanpa halangan apapun. Begitu dia tiba di tempat latihan istana tuan kota, Su Tianwen segera berteriak, di mana Linli? Cepat keluar! Awalnya, dia mengira pihak lain pasti akan sangat takut sehingga dia akan bersembunyi. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, seorang pria muda keluar dari aula utama dan mendarat di depannya. Melihat pemuda luar biasa di depannya yang tenang dan tenang di depan mereka, bagaimana mungkin Su Tianwen tidak tahu bahwa pihak lain adalah Linli, yang telah membuatnya sakit kepala selama beberapa hari terakhir. Kamu adalah Linli, Su Tianwen bertanya dengan dingin. Iya, kata Linlong dengan tenang. Oh, saya Su Tianwen, Master Sekte dari Sekte Wenchang. Su Tianwen memperkenalkan dirinya. Suatu kehormatan bertemu denganmu, Linlong tersenyum. Meskipun dia mengatakan suatu kehormatan bisa bertemu dengannya, penampilannya saat ini membuat orang-orang di Sekte Wenchang marah. Beraninya kamu tidak berlutut di depan Master Sekte. Seseorang di samping Su Tianwen segera berteriak pada Linlong. Berlutut, itu tidak ada, Linlong tersenyum dengan tenang. Sikap tenang Linlong membuat Su Tianwen semakin berhati-hati. Dia awalnya ingin menggunakan formasi sembilan kembali ke satu pedang, tapi sekarang dia sedikit ragu-ragu. Linli, Siapa sebenarnya kamu? Sekte Wenchang tidak berselisih denganmu. Mengapa kamu merebut kotaku? Su Tianwen bertanya. Saya sudah memberitahu bawahan Anda bahwa alasan saya ingin merebut kota Anda adalah karena saya ingin bertemu langsung dengan Anda, kata Linlong dengan tenang. Su Tianwen mengerutkan kening dan berkata, Jangan mencari alasan seperti itu. Katakan padaku, Apa motifmu? Siapa yang membantumu dari belakang? Dia tidak percaya bahwa Linlong hanya ingin bertemu dengannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Linlong merentangkan tangannya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan berdiri pada upacara. Saat dia berbicara, Su Tianwen tiba-tiba berkata, sembilan kembali ke satu formasi pedang. Begitu dia mengatakan itu, delapan orang di belakang Su Tianwen melompat keluar dan berdiri di sekelilingnya. Meskipun orang-orang ini tampaknya berdiri secara acak, Linlong yang berpengalaman dapat mengetahui secara sekilas bahwa sembilan orang di depannya sedang berdiri dalam formasi. Su Tianwen tidak langsung menyerang, tetapi berkata dengan dingin, Linli, Formasi sembilan kembali ke satu pedang ini adalah formasi pedang terkuat di dunia ini. Bahkan dua sekte lainnya tidak dapat melawannya. Oleh karena itu, saya harap Anda akan tunduk pada sekte Wen Chang dan tidak keras kepala. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Dia masih tidak ingin berbenturan dengan Linlong. Jika dia tidak bisa menjatuhkan Linlong dengan cepat, itu akan memberi kesempatan pada dua sekte lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Peringatan tahunan, Anda salah. Saya khawatir saya tidak akan memilikinya seumur hidup ini. Linlong tersenyum dengan tenang. Sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Orang-orang dari sekte Wen Chang segera mencibir. 1163 Rune tiba-tiba muncul di tubuh mereka sembilan. Detik berikutnya, susunan rahasia samar muncul di sekitar mereka. Begitu susunan rahasia muncul, energi yang sangat kuat menyelimuti mereka. Itu berkali-kali lebih kuat dari formasi empat pedang asal. Jadi seperti inilah formasi 99 kembali ke satu pedang. Sungguh kuat. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun orang-orang ini berasal dari sekte Wen Chang, mereka belum pernah melihat formasi 99 kembali ke satu pedang. Dapat dikatakan bahwa Linlong telah memperluas wawasannya hari ini. Formasi 99 kembali ke satu pedang begitu kuat. Linli pasti akan kalah. Dia tidak akan kalah begitu saja. Dia pasti akan mati. Setelah berseru kaget, mereka semua mulai berseru. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat penampilan Linlong di bawah formasi pedang. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah saat Su Tianwen dan yang lainnya hendak mengaktifkan formasi pedang sepenuhnya, sosok Linlong tiba-tiba melintas, dan dia benar-benar melarikan diri ke Aola. Anak itu mencoba melarikan diri. Orang-orang di sekitarnya berseru. Su Tianwen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Saat mereka berbicara, sembilan dari mereka menyerang dengan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat berikutnya, untayan pedangki segera muncul di formasi rahasia. Pedangki sangat kuat, dan seperti sambaran petir putih, pedang itu menyerang ke arah Linlong, yang sedang berlari di Aola. Ini adalah formasi 99 kembali ke satu pedang. Itu bisa mengumpulkan energi dari sembilan pembangkit tenaga listrik untuk membentuk aura pedang yang lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat aura pedangnya, sepertinya itu agak terlalu lambat. Ini karena ia hanya berhasil menyusul Linlong setelah dia memasuki Aola, dan itu menghantam Linlong menembus dinding Aola. Gemuruh. Di tengah suara keras seperti itu, Aola yang awalnya sangat kokoh runtuh langsung karena serangan aura pedang. Meski dipisahkan oleh dinding Aola, aura pedangnya sangat kuat. Anak itu, Linli, pasti telah dipotong menjadi daging cincang. Orang-orang dari Sekte Wencang semuanya mengatakan hal yang sama. Meskipun mereka tidak melihat Linlong terkena aura pedang dengan mata kepala mereka sendiri, mereka merasakan aura pedang itu begitu kuat sehingga dindingnya setipis kertas. Linlong pasti akan terluka oleh aura pedang. Orang-orang dari Sekte Wencang semuanya berpikir demikian, tetapi Sutianwen merasa ada yang tidak beres. Jadi, sebelum debunya benar-benar hilang, dia sudah bergegas menuju Aola utama. Dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang karena dia sama sekali tidak memperhatikan sosok orang itu. Dengan kata lain, orang itu telah melarikan diri dalam waktu singkat. Master Sekte tidak dapat menemukan bocah itu. Aku khawatir bocah itu benar-benar berubah menjadi debu. Seseorang benar-benar tertawa terbahak-bahak saat ini. Namun, suara Sutianwen yang sangat dingin terdengar di telinga mereka, Yuyuan, apakah kamu memiliki jalan rahasia di bawah Aola ini? Begitu mereka mendengar suara Sutianwen, orang-orang yang tertawa langsung berkeringat dingin. Bagaimana mereka masih berani tertawa? Yuyuan segera menjawab, Sekte Guru, memang ada jalan rahasia di bawah Aola. Dan saya lolos melaluinya tepat di bawah hidung anak itu. Sialan, bocah itu lolos melalui jalan rahasia. Sutianwen tidak bisa menahan alisnya. Dia menoleh ke Yuyuan dan berkata, Cepat, bawa aku ke pintu keluar jalan rahasia. Tapi, ada dua jalan keluar dari jalan rahasia itu, Yuyuan buru-buru berkata. Saat ini, dia sangat senang karena dia hanya keluar dua kali. Jika tidak, Sutianwen, yang sepertinya akan melahap seseorang, pasti akan melampiaskan amarahnya padanya. Di mana dua pintu keluarnya? Cepat, beritahu aku, kata Sutianwen tidak sabar. Yuyuan buru-buru memberitahunya di mana kedua pintu keluar itu berada. Kota air sejahtera adalah wilayah mereka, jadi Sutianwen dan yang lainnya secara kasar mengetahui di mana pintu keluarnya segera setelah Yuyuan memberitahu mereka. Begitukah, orang-orang dari Formasi Sembilan kembali ke satu pedang, ikuti aku ke pintu keluar selatan. Sisanya, pergi ke pintu keluar lainnya, kata Sutianwen segera. Menurut Sutianwen, Linlong pasti melarikan diri ke pintu keluar selatan yang paling jauh. Karena itu, dia secara pribadi menuju pintu keluar itu. Setelah itu, orang-orang dari Sekte Wenchang segera berlari ke arah kedua pintu keluar tersebut. Tidak lama setelah mereka pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di aula utama. Itu adalah Linlong. Dia tidak segera pergi, tetapi bersembunyi di dekat pintu masuk jalan rahasia. Dia bahkan mendengar kata-kata Sutianwen dengan jelas. Dia baru keluar dari jalan rahasia setelah Sutianwen dan yang lainnya pergi jauh. Alasan Linlong melarikan diri secara alami karena dia tahu dia bukan tandingan formasi sembilan kembali ke satu pedang. Jika dia melawannya secara langsung, pasti tidak ada manfaatnya, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Ketika dia hendak pergi, dia juga terkena pedangki. Namun, dia mengandalkan teknik tubuhnya dan keterampilan bela diri defensif yang berhasil diaktifkan tepat pada waktunya untuk memblokir pedangki. Dengan kehendak ilahi Linlong yang kuat, dia secara alami tahu bahwa ada banyak ahli yang bersembunyi di kegelapan selain Sutianwen dan yang lainnya dari Sekte Wenchang. Namun, para ahli ini juga pergi bersama Sutianwen dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka Linlong bersembunyi di dekat pintu masuk jalan rahasia. Tentu saja, jika itu orang lain, mereka akan segera ditemukan oleh Sutianwen dan yang lainnya jika mereka memilih untuk melakukan hal yang sama seperti Linlong. Alasan Linlong tidak ditemukan adalah karena kemampuan dan Tianrekot miliknya untuk menyembunyikan auranya. Baru saja, dia mengeluarkan kemampuan dan Tianrekot untuk menyembunyikan auranya secara ekstrim, dan dia segera menipu Sutianwen dan yang lainnya. Orang-orang ini memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka juga memiliki formasi pedang yang kuat. Tidak mungkin dia bisa melawan mereka secara langsung, jadi dia hanya bisa menggunakan akalnya. Dengan pemikiran itu, Linlong segera keluar dari Aula Utama. Begitu dia keluar, beberapa sosok mengelilinginya. Linlong secara alami menyadari keberadaan mereka sejak lama. Namun, karena kekuatan mereka biasa saja, dia tidak menganggapnya serius. Bocah, kamu cukup pintar. Kamu sebenarnya tidak bergerak dan membiarkan Sutianwen dan rubah-rubah tua itu mengejarmu. Untungnya, aku pintar dan tidak tertipu olehmu, pemuda yang sepertinya kata pemimpin kelompok itu dengan bangga begitu mereka muncul. Cek-cek, merasa benar sendiri, kata Linlong acuh tak acuh. Saat dia hendak menyerang mereka, orang di samping pemuda itu berteriak, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kakak senior Junyu. Apakah kamu lelah hidup? Mendengar ini, Linlong mau tidak mau bertanya, kamu adalah Sun Junyu, putra master sekte-sekte sinar matahari surgawi. Alasan mengapa dia mengetahuinya secara alami karena pemahamannya sebelumnya tentang dunia ini. Meskipun dia tidak menganggap serius Sun Junyu, kemauan ilahi yang kuat dan ingatannya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menghafal nama Sun Junyu setelah mendengarnya sekali. Sekarang setelah dia mendengar ini, dia secara alami ingat siapa Sun Junyu. Aku memang Sun Junyu. Kenapa? Kamu takut? Melihat ekspresi Linlong yang tampak terkejut, Sun Junyu menjadi semakin bangga. Ya, aku sedikit takut. Linlong tidak bisa menahan senyum. Sun Junyu sebenarnya tidak mendengar sindiran itu, jadi dia melanjutkan dengan bangga. Linli, menurutku kekuatanmu tidak sebesar itu. Jika kamu mengandalkanku, aku, Sun Junyu, pasti akan menjamin keselamatanmu. Bagaimana kamu tahu kekuatanku tidak terlalu bagus? Linlong sedikit penasaran. Jika Anda kuat, mengapa Anda mengecingi celana Anda ketika Su Tianwen bahkan tidak mengaktifkan formasi pedang sembilan dalam satu sekarang? Menurut pendapat saya, pasti ada seorang ahli yang diam-diam membantu Anda. Kalau tidak, bagaimana bisa kamu punya kemampuan seperti itu di usia muda? Sekarang pembangkit tenaga listrik itu melihat Su Tianwen dan yang lainnya muncul, mereka segera melarikan diri. Anda tidak memiliki pembantu, jadi Anda bingung. Sungguh menyedihkan. Para pembangkit tenaga listrik itu bahkan tidak bisa melihat ini. Bahkan ayahku tidak mendengarkan saranku dan langsung mengejar Su Tianwen. Untungnya, aku pintar. Kalau tidak, bukankah aku akan membiarkanmu melarikan diri? Sun Junyu berkata dengan bangga lagi. Lumayan, lumayan. Tuan muda Sun, Anda sangat pintar. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Linlong tersenyum lagi. Karena menurutmu kakak senior Junyu pintar, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon ampun? Memohon untuk menjadi bawahan kakak senior Junyu. Orang di samping Sun Junyu berkata dengan dingin. Mendengar perkataan Linlong, mereka yang mengira Linlong adalah seorang, pembohong, semakin menyanjung Sun Junyu. Sayang sekali saya tidak pernah berlutut kepada siapapun. Apa yang harus saya lakukan? Linlong merentangkan tangannya dan berkata. Sepertinya kamu ingin sekali dipukul. Sun Junyu langsung marah. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Linlong melontarkan pernyataan sarkastik? Sun Junyu sangat marah dan orang-orang di sampingnya segera bergegas menuju Linlong. Meskipun Linlong melontarkan pernyataan sinis, karena spekulasi mereka sebelumnya dan fakta bahwa mereka tidak dapat merasakan aura ahli dari Linlong, mereka tidak menganggap serius Linlong. Mereka berpikir bahwa mereka pasti akan mengalahkan Linlong bersama-sama. Oleh karena itu, saat ini Sun Junyu menyilangkan tangannya dan memandang Linlong yang sedang diinjak oleh para pengikutnya. Namun, yang membuat ekspresinya berubah adalah para pengikutnya langsung terjatuh ke tanah bahkan sebelum mereka sempat menyentuh pakaian Linlong. Yang terkuat di antara mereka adalah Sun Junyu, yang memiliki kekuatan alam raja bela diri LF1. Adapun yang lainnya, mereka bahkan belum mencapai rilem martial king. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Linlong? Linlong dengan mudah menjatuhkan mereka ke tanah dengan telapak tangan. Sepertinya aku, Sun Junyu, tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ekspresi Sun Junyu menjadi gelap. Meskipun Linlong dengan mudah mengalahkan pengikutnya, dia tidak menganggap Linlong sangat kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menstimulasiki yang mendalam di tubuhnya dan menyerang Linlong dengan telapak tangan. Pada saat berikutnya, Linlong dengan santai memukulnya dengan telapak tangan lainnya dan langsung mengirimnya terbang. Pada saat ini, ekspresi Sun Junyu berubah drastis karena dia menyadari bahwa ranah Linlong pada dasarnya lebih tinggi daripada miliknya. Dia benar-benar tertipu oleh Linlong sekarang. Tentu saja, meskipun wilayahnya lebih tinggi, bukan berarti wilayahnya kuat. Oleh karena itu, Sun Junyu masih menyimpan harapan bahwa ia dapat mengalahkan lawannya setelah menggunakan api spiritual. Oleh karena itu, begitu dia bangun, dia segera mi api spiritualnya. Dalam sekejap, api hitam menyala di tubuhnya. Meskipun api spiritual ini jauh lebih lemah daripada milik Master Sekte, ia tetap merupakan salah satu talenta muda terbaik di dunia ini. Oleh karena itu, kepercayaan diri Sun Junyu segera kembali. Nak, begitu aku menggunakan api spiritual inti hitamku, kamu pasti akan kalah telak. Sun Junyu mencibir. Oh, begitu, Linlong tidak bisa menahan senyum. Tidak ada gunanya meskipun kamu meminta maaf sekarang karena kamu sudah membuatku marah. Aku pasti akan memberimu pelajaran yang keras dan memberitahumu mengapa langit begitu tinggi dan biru. Sun Junyu mengangkat telapak tangannya saat dia berbicara, dan kekuatan yang membawa api hitam segera menyerang Linlong. Melihat energi yang masuk dari pihak lain, Linlong dengan santai memukul dengan telapak tangannya lagi. Dia menggunakan api spiritual logamnya. Ketika energi-energi menghantam, situasi di mana api spiritual inti hitam Sun Junyu akan menghancurkan lawannya tidak terjadi. Sebaliknya, api spiritual inti hitamnya menghilang tanpa jejak. Tidak baik, saat dia merasa khawatir, kekuatan tak terlihat langsung menyerang tubuhnya. Dengan keras, Sun Junyu langsung terlempar dan kemudian terhempas keras ke tanah di belakangnya. Sebelum dia sadar kembali, Linlong sudah berada di sisinya. Kamu sebenarnya sangat kuat, Sun Junyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat ini, dia menyesal tidak mengejar Linfan bersama ayahnya. Dia bahkan lebih menyesal karena dia tidak menganggap serius Linfan. Jika tidak, dia tidak akan berada di bawah kendali Linfan sekarang. Kak, kakak Lin, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Sekte Tianzhaoku pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Sekte Wencang tidak akan berani melakukan apapun padamu, Sun Junyu buru-buru menatap Linlong. Kamu salah. Aku tidak membutuhkannya sama sekali, kata Linlong dengan tenang. Percayalah padaku. Aku adalah putra dari pemimpin Sekte Tianzhao. Terlebih lagi, aku adalah putra satu-satunya. Selama aku berjanji, ayahku pasti akan melakukannya, kata Sun Junyu lagi. Siapa sangka Linlong masih mengangkat telapak tangannya? Melihat godaannya tidak berhasil, Sun Junyu justru mulai mengancam Linfan. Linli, aku adalah putra pemimpin Sekte-Sekte Tianzhao. Jika kamu membunuhku, Sekte Tianzhao pasti tidak akan melepaskanmu. Siapa yang tahu sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, energi telapak tangan Linlong sudah mendarat padanya. Dengan suara pelan, Sun Junyu langsung pingsan. Alasan Linlong tidak membunuh Sun Junyu adalah karena dia memikirkan sebuah rencana. Itu menggunakan Sun Junyu untuk memancing pemimpin Sekte Tianzhao keluar. Melihat bahwa Sun Junyu benar-benar masuk ke dalam perangkap, Linlong tentu saja tidak menahan diri setelah menghadapi masalah seperti itu melawan pemimpin Sekte Wencang. Setelah menjatuhkan Sun Junyu, dia mendengar langkah kaki datang dari jauh. Jelas sekali ada orang-orang kuat yang bergegas mendekat. Linlong segera melepaskan boneka rune tersebut dan dengan cepat menghilang dari tempatnya. Setelah mereka pergi, beberapa sosok muncul di luar Aula Utama Kediaman Raja Kota. Melihat beberapa orang yang tergeletak di tanah, dua dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah orang-orang ini dari Sekte Tianzhao? Mengapa mereka terbaring di sini? Apakah kamu perlu bertanya? Linli pasti tidak pergi jauh. Orang-orang yang menghalangi jalan ini langsung dirobohkan oleh Linli. Kata pemimpin beberapa orang. Orang ini berusia empat puluhan atau lima puluhan dan memiliki kepala botak berkilau. Dia tampak seperti seorang tetua dari Sekte tertentu. Eldermu masih yang terbaik. Kamu bisa memprediksi hal-hal seperti dewa, puji orang di sampingnya. Tetapi kita masih sedikit terlambat. Jika kita datang lebih awal, kita mungkin akan bertemu Linli. Linli pasti terluka oleh formasi sembilan kembali ke satu pedang. Itu adalah kesempatan besar bagi Sekte Api Putih kita. Tapi kami melewatkannya. Penatuamu menghela nafas. Dia memang sedikit menyesal. Jika janda permaisuri mengetahuinya nanti, akan ada harapan jika dia bergegas ke sana lebih awal. Belum terlambat. Kita masih bisa melakukannya jika kita bergegas sekarang, kata seseorang. Penatuamu mengerutkan kening. Mengejar. Tahukah kamu kemana harus mengejar? Mendengar kata-kata tetuamu, orang itu langsung terpana. Memang benar, pihak lain sepertinya tidak meninggalkan jejak apapun. Kemana harus mengejar? 1164 Setelah membangunkan orang-orang dari Sekte Sinar Matahari Surgawi dan menanyai mereka, Penatuamu semakin yakin bahwa tebakannya benar. Namun, dia juga memperoleh informasi penting. Linli telah menculik putra Master Sekte Sinar Matahari Surgawi, Sun Junyu. Kenapa dia menculik Sun Junyu? Penatuamu bertanya kepada beberapa orang dari Sekte Sinar Matahari Surgawi dengan bingung. Saya tidak tahu, jawab beberapa orang serempak. Bagaimana mereka tahu mengapa Linlong menculik Sun Junyu? Di saat yang sama, mereka juga senang Linlong tidak membunuh mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbicara dengan Tetua Sekte Api Putih. Pada saat yang sama, mereka bingung mengapa Linlong tidak membunuh mereka. Tidak hanya mereka, beberapa orang dari Sekte Api Putih juga merasa bingung. Mereka tidak tahu bahwa Linlong hanya ingin mereka menyampaikan berita itu kepada Sekte Sinar Matahari Surgawi. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati saat ini. Segera, beberapa orang dari Sekte Api Putih dengan hati-hati mencari jejak yang mungkin ditinggalkan Linlong. Setelah mencari beberapa saat, mereka mengejar suatu arah. Tentu saja, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Dengan pengalaman Linlong, mustahil baginya untuk meninggalkan petunjuk apapun kepada mereka. Tidak lama kemudian, Linlong membawa Sun Junyu ke sebuah gua. Setelah meninggalkan raging flambis di dalam gua, Linlong melemparkan susunan rahasia ilusi dan meninggalkan tempat itu. Selama periode waktu ini, Su Tianwen dan yang lainnya, yang telah menjaga dua pintu keluar selama beberapa jam, tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Linlong. Situasi ini tentu saja membuat mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Namun, mereka tidak tahu di mana Linlong berada, jadi mereka hanya bisa marah. Setelah itu, berita penculikan Sun Junyu oleh Linlong menyebar ke seluruh penjuru berbagai kekuatan. Mendengar putranya diculik, Master Sekte Sinar Matahari Surgawi tentu saja sangat marah. Dia segera mengumumkan bahwa dia akan menemukan Linlong dan menyelamatkan putranya apapun yang terjadi. Dia hanya memiliki satu anak laki-laki, jadi bagaimana dia bisa acuh tak acuh. Di antara tiga sekte besar, hanya sekte api putih yang tidak menderita kerugian. Oleh karena itu, mereka secara alami merasa senang. Mereka berharap Linlong akan membuat Sekte Sinar Matahari Surgawi dan Sekte Wen Chang menderita lebih banyak kerugian sehingga mereka dapat memperoleh manfaatnya. Keesokan harinya, seorang pria bertopi bambu muncul di empat kota besar lainnya, White Flame City. Setelah memasuki kota api putih, dia langsung menuju kediaman penguasa kota api putih. Siapa kamu? Apa masalahnya? Melihat seseorang yang tidak mau mengungkapkan penampilan aslinya tiba-tiba muncul di pintu masuk istana Tuan Kota, para penjaga di pintu masuk secara alami berteriak. Temui Tuan Kotamu, kata pihak lain dengan acuh tak acuh. Beritahu saya nama Anda, tidak dapat merasakan aura kuat apapun dari pihak lain, para penjaga ini tentu saja tidak terlalu memikirkannya. Lin Li, kata pihak lain dengan tenang. Lin Li, penjaga yang menanyakan pertanyaan itu tercengang. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Penjaga lainnya berteriak, apakah kamu berani menggunakan kata, Lin Li? Tahukah Anda bahwa Lin Li telah menyebabkan kekacauan di Sekte Wen Chang dan Sekte Tian Zhao beberapa hari ini? Kata-katanya segera mengingatkan penjaga lainnya mengapa mereka begitu akrab dengan nama Lin Li. Mereka langsung berkata dengan marah, benar. Beraninya kamu memberi nama seperti Lin Li. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Saya ingin bertemu dengan penguasa kota Anda. Jika Anda tidak setuju, Anda harus menanggung konsekuensinya, kata pihak lain dengan acuh tak acuh. Hahaha, kamu Lin Li hanya karena kamu bilang kamu Lin Li. Apakah Tuan Kota seseorang yang bisa kamu temui? Enyah, Enyah, apakah kamu tidak melepaskannya dengan mudah? Anda setidaknya harus memukulinya sampai istrinya tidak dapat mengenalinya sebelum Anda dapat membuatnya tersesat. Mendengar hal tersebut, para penjaga tersebut langsung tertawa terbahak-bahak seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun, mereka segera tidak bisa tertawa. Itu karena hanya dengan tamparan biasa dari orang itu, lebih dari 20 penjaga langsung dikirim terbang. Sial. Satu-satunya penjaga yang tidak dikirim terbang sangat ketakutan hingga dia mengompol. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan tadi? Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh lagi. Aku dengar, aku dengar penjaga itu berkata dengan cepat. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari ke dalam mansion. Namun, saat penjaga hendak melangkah melewati pintu, dia ditarik ke samping oleh seorang pria paruh baya yang melangkah keluar. Melihat orang ini, penjaga itu bertindak seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia buru-buru berkata, Tuan Si, orang ini menyebut dirinya Lin Li. Dia berkata, mengatakan dia ingin bertemu dengan Tuan Kota. Pria paruh baya ini keluar karena mendengar suara perkelahian di luar. Melihat begitu banyak penjaga yang terjatuh ke tanah dan mendengar kata-kata seperti itu dari penjaga di sebelahnya, dia langsung terkejut. Kamu Lin Li. Tuan Si tahu betul siapa Lin Li. Lagipula, kastelan dari White Flame City membicarakannya hampir setiap hari. Itu benar. Pihak lain mengangguk. Kamu tidak berbohong, kan? Tuan Si mau tidak mau bertanya dengan curiga. Tidak heran dia curiga, karena dia tidak bisa merasakan aura kuat dari pihak lain. Namun, para penjaga ini jelas terluka oleh pihak lain dalam satu gerakan, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Jika kamu mengira aku berbohong, kamu bisa mencobanya, kata pihak lain dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata pihak lain, telapak tangan Lord Si tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Dengan tanggung jawabnya, dia harus mencobanya. Namun, memikirkan perbuatan Lin Li yang asli baru-baru ini, dia tidak berani mencobanya. Jika orang di depannya benar-benar Lin Li, bahkan sepuluh orang di antara dia tidak akan bisa menandinginya. Karena tidak berani mencoba, dia hanya bisa berkata tanpa daya, lalu, ada apa, Tuan Lin? Sederhana sekali, biarkan Tuan Kotamu datang menemuiku, kata pihak lain. Saat ini, Tuan Si berada dalam posisi yang sulit. Dia bisa membiarkan pihak lain melihat penguasa kota, tetapi jika pihak lain itu benar-benar Lin Li. Tapi bagaimana jika dia tidak melakukannya? Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada penguasa kota? Namun, bagaimana dia berani menguji apakah pihak lain itu adalah Lin Li? Apa yang salah? Melihat dia diam, pihak lain tiba-tiba meninggikan suaranya. Hal ini segera membuat Lord Si menggigil. Namun karena itu, dia memikirkan sebuah cara, maka dia langsung berkata, hanya saja, saya masih sedikit bingung, jika Anda benar-benar Tuan Lin, bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Hal semacam itu, nyala api logam. Untuk sesaat, dia sangat senang atas kepintarannya. Siapa sangka begitu dia mengatakan itu, suara pihak lain tiba-tiba berubah menjadi dingin. Maksudmu kamu masih mencurigaiku? Begitu suara itu turun, pihak lain tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat sepertinya menyerang dari tangannya, menyebabkan Tuan Si mundur beberapa langkah karena ketakutan. Bagaimana dia masih berani menguji apakah pihak lain adalah Lin Li? Dia segera berkata, Tuan Lin, tolong ikuti saya ke Aola dulu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memimpin di depan. Tuan Lin, mohon tunggu di sini, saya akan segera memanggil penguasa kota. 1165 Segera, dia tiba di depan penguasa kota api putih. Melihat dia kehabisan nafas, penguasa kota api putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sifu, apa yang terjadi? Karena dia berada cukup jauh dari pintu utama dan sedang berkultivasi di ruangan gelap, dia sama sekali tidak bisa mendengar keributan di luar. Seseorang yang mengaku sebagai Lin Li datang ke kediaman dan ingin bertemu denganmu, kata Tuan Si. Benarkah itu Lin Li, penguasa kota api putih terkejut? Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Bahwa Lin Li telah membuat marah sekte Wen Chang dan sekte Tian Zhao baru-baru ini. Bagaimana dia punya waktu untuk memprovokasi mereka? Saya tidak tahu, Tuan Si tersenyum pahit. Aku tidak tahu, tapi kamu masih ingin mencariku. Jika seseorang yang mengaku sebagai Lin Li datang mencariku, bukankah aku harus menemanimu di gerbang setiap hari? Gubernur kota api putih tidak bisa menahan amarahnya. Lalu, dia berkata, kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Sepertinya kamu tidak cocok untuk posisi ini. Tuan Si hanya bisa berkata dengan getir, orang itu kelihatannya sangat kuat. Tuan Si juga mempunyai kesulitannya sendiri. Bagaimanapun, dia meminta pihak lain untuk menggunakan api roh, tetapi pihak lain menolak. Setelah marah, penguasa kota api putih tidak ingin mempersulit Tuan Si lagi. Bagaimanapun, Tuan Si telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan mampu. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggalkan kota api putih sejak lama. Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk melihat apakah orang itu manusia atau hantu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar. Tuan Si buru-buru mengikuti di belakangnya. Segera, mereka tiba di luar aula utama kediaman Raja Kota Api Putih. Pada saat ini, para ahli lain dari kediaman Raja Kota Api Putih juga telah tiba. Tentu saja, mereka adalah penjaga yang diminta oleh Tuan Si untuk dipanggil. Para ahli ini berdiri di luar aula utama. Tak satu pun dari mereka bergegas masuk. Setelah mendengar bahwa orang di dalam sepertinya adalah Lin Li dan membuat Tuan Si ketakutan setengah mati, bagaimana mereka berani masuk. Tuhan, haruskah kami segera melaporkan hal ini ke Sekte? Melihat penguasa Kota Api Putih muncul, seseorang langsung bertanya. Laporkan ke Sekte. Mendengar ini, mulut penguasa Kota Api Putih tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jika dia melaporkannya ke Sekte tanpa mengetahui apakah pihak lain itu asli atau palsu, dia yakin dia pasti akan dikejar oleh Master Sekte. Apa menurutmu aku sebodoh Sifu? Kata penguasa Kota Api Putih dengan dingin kepada Sifu. Tuan Si hanya bisa menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Penguasa Kota Api Putih melangkah menuju aula besar, dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki aula, dia sangat marah hingga lubang hidungnya hampir mengeluarkan asap. Pasalnya, seorang pria bertopi bambu berbentuk kerucut sebenarnya sedang duduk di kursinya sambil minum teh dengan santai. Itu adalah kursi yang mewakili status dan identitas saya. Bagaimana kamu bisa duduk di atasnya? Penguasa Kota Api Putih meraung dalam hati. Namun, dia tetap menahan amarah di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia masih tidak tahu apakah pihak lain itu adalah Lin Li yang asli. Jika itu adalah Lin Li yang asli, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Namun, meskipun kamu adalah Lin Li yang asli, kamu tidak perlu menindasku seperti itu, bukan? Dia mengutuk dalam hatinya. Adapun yang lainnya, mereka secara alami saling memandang, tetapi karena penguasa kota tidak mengatakan apapun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Tuan Lin? Penguasa Kota Api Putih memaksakan diri untuk tersenyum. Benar, saya Lin Li. Pihak lain meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk. Saya adalah penguasa kota api putih, Guo Senghui. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Lin mencari saya? Penguasa Kota Api Putih buru-buru bertanya. Tidak banyak, aku hanya bosan dan ingin melihat-lihat kota api putih milikmu. Pihak lain berkata dengan tenang. Lihat saja, penguasa kota api putih dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis ketika mereka mendengar ini. Dengan itu, pihak lain benar-benar berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata, Suasana hatiku sedang baik sekarang. Bawa aku berkeliling rumah Tuan Kotamu. F.Asteris Cek, kamu berani membiarkan aku, seorang penguasa kota, membawamu berkeliling rumah Tuan Kota. Wajah penguasa kota api putih langsung menjadi gelap. Namun, sebelum dia mengetahui apakah pihak lain itu asli atau palsu, dia tidak berani bersikap bermusuhan saat ini. Bagaimanapun juga, pihak lain mungkin saja adalah Lin Li yang sendirian menyebabkan kekacauan di Sekte Wen Chang dan Sekte Tian Zhao. Lupakan saja, aku akan memainkannya dengan telinga saja. Dia hanya bisa berpikir tanpa daya dalam hatinya. Dengan pemikiran itu, dia tersenyum dan berkata, Tuan Lin, suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Tuan Lin, tolong. Saat dia berbicara, dia memimpin dan memimpin, memimpin jalan keluar. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang mengikutinya semuanya tercengang. Beberapa dari mereka merasa bahwa penguasa kota terlalu pengecut. Dia bahkan tidak berani bertanya apakah pihak lain itu adalah Lin Li seperti anak kura-kura. Mereka sepertinya lupa bahwa mereka bahkan lebih pengecut daripada Guo Senghui sekarang. Sepanjang jalan, selain memaksakan senyum dan memperkenalkan dirinya, Guo Senghui secara alami berpikir keras tentang bagaimana dia bisa menentukan apakah pihak lain adalah Lin Li yang asli. Dengan sangat cepat, dia memikirkan suatu cara. Saat ini, mereka masuk ke tempat latihan. Lapangan latihannya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Yang paling menarik perhatian adalah patung di tengah lapangan. Patung ini diukir dari batu besar, dan pengerjaannya sangat indah. Itu tampak seperti nyala api putih yang menyala-nyala, seolah-olah itu terjadi secara alami. Di sisi api putih, ada dua kata besar, api putih, dan di bawah api putih ada dua kata kecil, Seng. Dua kata, api putih, secara alami digunakan untuk mendeskripsikan patung itu, dan dua kata, Seng, seharusnya adalah nama orang yang menulis kedua kata tersebut. Terlepas dari apakah itu kata-kata besar atau kecil, kata-kata itu kuat dan kuat. Setelah diperiksa lebih dekat, samar-samar seseorang bisa merasakan persona di dalamnya. Jelas sekali, Zi Cheng bukanlah orang biasa. Tentu saja, untuk bisa mengukir patung seperti itu dan disembak oleh penguasa kota Guo Senghui, dia jelas bukan orang biasa. Tuan kota, patung ini terlihat sangat hidup. Bolehkah saya tahu Tuan mana yang membuatnya? Pria itu langsung menuju ke patung putih itu dan bertanya. Tuan Lin, Anda memiliki mata yang bagus. Patung ini diukir secara pribadi oleh leluhur sekte api putih kami, Ling Zicheng. Kata-kata di atasnya juga ditulis secara pribadi olehnya, begitu pria itu selesai berbicara, seseorang di belakang kata Guo Senghui. Oh, lalu kenapa patung ini tidak ditempatkan di sekte api putih? Pria itu tidak bisa tidak bingung. Tuan Lin, Anda tidak tahu, ini. Pria itu ingin terus berbicara, tetapi penguasa kota Guo Senghui sudah berkata dengan dingin, Wang Qi, kamu terlalu banyak bicara. Kalimat seperti itu membuat Wang Qi sangat takut sehingga dia tidak berani melanjutkan berbicara. Mata pria itu berbinar, Tuan kota, sejujurnya, saya sangat penasaran dengan cerita di balik ini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu? Ucapkan kepalamu, wajah Guo Senghui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Patung ini memiliki hubungan baik dengan sekte api putih mereka. Bahkan jika pihak lain bukan Lin Li, dia tidak akan mengatakan apapun. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, nenek moyang kita awalnya tinggal di rumah Tuan Kota. Oleh karena itu, setelah patung ini diukir, ditempatkan di sini dan belum dipindahkan. Keturunan kita juga tidak berani melakukannya pindahkan itu. Jadi begitu, pria itu menganggup dan tidak bertanya lebih jauh. Guo Senghui tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, dia buru-buru berkata, Tuan Lin, kami mendengar bahwa Anda memiliki banyak jenis api spiritual yang kuat. Salah satunya bahkan terlihat seperti logam yang terbakar. Sungguh aneh. Oleh karena itu, kami semua ingin melihatnya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memperluas wawasan kita. Ini adalah metode yang dia temukan. Itu berarti mengatakan segala macam hal baik dan kemudian membiarkan pihak lain menunjukkan kekuatan mereka. Jika itu benar-benar Lin Li, dia pasti tidak akan mempersulit mereka. Jika itu palsu, pasti akan terungkap. 1166 Tuan Mudalin, jika Anda merasa agak canggung menggunakannya sendirian, saya dapat meminta salah satu bawahan saya untuk berdebat dengan Anda, kata Guo Senghui. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Guo Senghui, dia berkata kepada salah satu bawahannya, Jenderal Guo, berdebatlah dengan Tuan Lin. Dia tidak ingin bawahannya berdebat dengan Guo Senghui, tetapi dia ingin membunuhnya begitu dia mengetahui bahwa Guo Senghui bukanlah Tuan Lin yang sebenarnya. Oleh karena itu, begitu Jenderal Guo keluar, dia segera menggunakan metode telepati rahasia untuk berkata kepadanya, Jenderal Guo, jika nanti dia tidak dapat menggunakan api spiritual itu, bunuh dia segera. Ya, Jenderal Guo segera membalas dengan menggunakan metode telepati rahasia. Kastelan, tangan dan kaki tidak memiliki mata. Tidak baik berdebat seperti ini. Bagaimana jika aku tidak sengaja melukai Jenderal Guo? Kata pihak lain. Kemungkinan besar orang ini palsu. Guo Senghui mau tidak mau berpikir sendiri ketika dia mendengar pihak lain menghindari poin penting. Dia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Jika Anda secara tidak sengaja melukai Jenderal Guo, Anda hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilan Anda. Kastelan, tidak baik bagimu melakukan ini. Jenderal Guo adalah bawahanmu. Bagaimana mungkin kamu tidak menyayanginya? Kata pihak lain. Guo Senghui mencibir dalam hatinya. Apa maksudmu menghargai? Kamu palsu. Mau tak mau dia ingin mengungkap pihak lain, tapi dia menahan diri. Lagi pula, dia sudah sampai sejauh ini. Dan tidak masalah jika dia menundanya. Tuan Lin, tidak apa-apa. Kata Guo Senghui lagi. Ya, Tuan Lin. Jika saya terluka parah, itu karena saya tidak cukup terampil. Saya benar-benar tidak bisa menyalahkan Tuan Lin, kata Jenderal Guo. Tidak perlu. Orang itu masih menggelengkan kepalanya. Lalu tiba-tiba berkata, Menurutku, mari kita gunakan patung ini untuk bereksperimen. Lagi pula, patung itu bukan manusia. Tidak apa-apa kalau rusak. Mendengar ini, Guo Senghui takut pihak lain akan tiba-tiba menyerang patung itu, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Lin, Anda tidak bisa melakukan itu. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Saat dia berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke depan, jika pihak lain benar-benar menyerang patung itu, dia bisa menghentikannya tepat waktu. Namun, yang tidak dia duga adalah pada saat ini, pihak lain tiba-tiba menamparkan patung itu. Bahkan jika dia tidak tahu apakah pihak lain itu benar-benar linli, Guo Senghui tidak punya pilihan selain gigit jari dan menyerangnya dari samping dalam upaya membuatnya menyerah untuk menyerang patung itu. Siapa sangka sebelum kekuatan telapak tangannya bisa dilepaskan, sosok pihak lain tiba-tiba berkedip seperti hantu dan langsung muncul di sisi lain, menyebabkan kekuatan telapak tangannya tidak mampu mengenai dirinya. Yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah lawannya masih belum menarik kembali energi telapak tangannya dan masih menamparkan ke arah patung itu. Kamu tidak bisa. Saat yang lain melihat pemandangan ini, mereka juga berteriak kaget. Namun, semuanya sudah terlambat. Energi telapak tangan lawannya sudah mendarat di patung itu. Di mata orang sekitar, patung itu pasti akan runtuh di bawah telapak tangan energi lawan. Namun, yang tidak mereka duga adalah pada saat kritis ini, tanda tiba-tiba muncul di permukaan patung. Dalam sekejap mata, Rune ini membentuk susunan rahasia kecil yang memblokir telapak tangan lawan. Meski begitu, setelah serangan telapak tangan ini, Guo Senghui dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah patung itu, takut patung itu masih rusak. Yang membuat mereka menghela nafas lega adalah patung itu terlihat sama seperti sebelumnya. Bahkan tidak ada satu celah pun. Cek-cek, sebenarnya ada susunan rahasia untuk melindunginya. Pada saat ini, orang itu mendecahkan lidahnya dengan heran. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat telapak tangannya lagi. Bagaimana Guo Senghui bisa menahannya lebih lama lagi? Dia langsung meraung marah. Tuan Lin, jangan melangkah terlalu jauh. Jika Anda menyerang lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Setelah mengatakan ini, dia memberi isyarat dengan matanya, dan yang lainnya segera mengepung Lin Li. Saat mereka mengelilinginya, mereka juga menstimulasiki yang mendalam di tubuh mereka. Patung itu terkait erat dengan sekte api putih mereka, jadi meskipun mereka tidak tahu apakah orang di depan mereka adalah Lin Li yang asli, mereka tidak peduli. Siapa sangka pihak lain tetap mengabaikannya dan terus menamparkan patung tersebut. Sesaat kemudian, ekspresi Guo Senghui dan yang lainnya berubah. Ini karena energi telapak tangan pihak lain jelas-jelas tertutup api seperti logam. Dengan kata lain, orang di depan mereka tidak berbohong. Dia adalah Lin Li yang baru-baru ini menyebabkan kekacauan di sekte Wen Chang dan sekte Tian Zhao. Sialan, kamu sangat kuat. Mengapa Anda menyembunyikan kekuatan Anda dan terlihat seperti pejuang biasa? Jika Anda telah menunjukkan kekuatan Anda sebelumnya, saya tidak perlu khawatir sekarang. Saya akan melaporkan masalah ini ke sekte dan meminta mereka mengirim orang untuk menanganinya. Setelah memastikan bahwa pihak lain itu benar-benar Lin Li, Guo Senghui benar-benar ingin menangis. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa gigit jari dan bertarung melawan pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain akan menyerang patung itu. Saat dia ingin menangis, Guo Senghui diam-diam bahagia. Karena pihak lain sedang menyerang patung itu sekarang, tidak ada cara baginya untuk menghentikan serangan mereka. Dengan kata lain, energi telapak tangan mereka dapat melukai pihak lain sepenuhnya dan kemudian menjatuhkannya. Bisa dibilang hatinya penuh kontradiksi. Saat Guo Senghui memikirkannya, energi telapak tangan mereka menyerang pihak lain seperti gelombang pasang. Bang! Energi telapak tangan pihak lain pertama kali menyerang patung itu. Apa yang membuat ekspresi Guo Senghui dan yang lainnya menjadi jelek adalah meskipun susunan rahasia pada patung itu menyala, namun tetap tidak dapat menghentikan telapak tangan pihak lain yang memiliki api spiritual yang aneh. Bagian atas patung itu langsung dihantam oleh pihak lain dan terlempar keluar. Pada saat inilah energi telapak tangan Guo Senghui dan yang lainnya menyerang. Namun, saat mereka mengira energi telapak tangan mereka akan mengenai pihak lain, sosok pihak lain muncul dengan aneh lagi. Meskipun kilatan itu mengejutkan mereka, pihak lain masih terkena sebagian energi telapak tangan mereka dan terbang keluar. Setelah mengirim pihak lain terbang dengan satu telapak tangan, Guo Senghui secara alami menghela nafas lega. Namun, ketika dia memikirkan patung yang dikirim terbang, dia secara alami mengutuk, Kamu bajingan, jika aku tidak memotongmu menjadi beberapa bagian, aku bukan Guo Senghui. Setelah mengumpat, mereka langsung menerkam pihak lain. Meskipun pihak lain pasti terluka setelah terkena serangan telapak tangan mereka, mereka takut akan terjadi kecelakaan, jadi mereka tentu ingin segera menjatuhkannya. Siapa sangka setelah mereka bergegas dua langkah, orang yang dikirim terbang sudah berdiri, dan sepertinya tidak terluka sama sekali. Situasi ini membuat langkah mereka terhenti. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Mereka semua berteriak sedemikian rupa. Jika saya hanya memiliki sedikit kekuatan, apakah saya dapat menyebabkan kekacauan seperti itu di sekte wencang? Pihak lain tersenyum dengan tenang. 1167 Orang yang menggunakan tiga jenis api spiritual pada saat yang sama secara alami adalah Linlong. Dia mengungkapkan namanya begitu dia tiba, tetapi orang-orang ini tidak mempercayainya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menyalahkannya. Ada beberapa prajurit Rilem Martial King di antara mereka. Namun, setelah Linlong menggunakan kekuatan penuhnya, mereka bukan tandingannya. Mereka semua ditundukkan olehnya dalam waktu singkat, dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Linli, kenapa kamu tidak menunjukkan kemampuanmu lebih awal? Dengan begitu, aku tidak perlu menebaknya. Guo Senghui akhirnya mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini kepada Linlong. Aku sudah memberitahumu namaku, tapi kalian tidak percaya padaku. Linlong mengangkat bahu tak berdaya. Kata-katanya membuat Guo Senghui dan yang lainnya mengernyitkan mulut, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Guo Senghui mau tidak mau bertanya, Linli, bukankah kamu di sini untuk berurusan dengan Sekte Wenchang dan Sekte Tianzhao? Mengapa kamu di sini untuk menimbulkan masalah bagi Sekte Api Putih? Apakah kamu tidak takut, bahwa ketiga Sekte akan mengeroyokmu? Aku di sini bukan untuk membuat masalah bagi kalian. Aku di sini hanya untuk melihat dan mencoba patung itu. Tapi kalian mengeroyokku, kata Linlong tak berdaya. Guo Senghui dan yang lainnya terdiam. Omong-omong, apa rahasia patung ini? Aku melihat kamu ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu tadi. Linlong bertanya. Ketika dia melihat patung itu, dia merasa itu tidak biasa. Ketika dia memukul patung itu dengan telapak tangannya, dia bahkan lebih terkejut lagi ketika lingkaran sihir Rune muncul di patung itu. Lagi pula, siapa yang begitu bebas memasang lingkaran ajaib Rune pada patung yang tampaknya tidak berguna? Patung ini pasti punya rahasia, tapi kenapa aku harus memberitahumu? Guo Senghui mendengus. Tidak masalah. Linlong tersenyum tipis. Tidak masalah. Guo Senghui dan yang lainnya tercengang dengan jawaban yang aneh itu. Namun, mereka segera mengetahui alasannya. Itu karena Linlong telah menetapkan beberapa batasan pada Guo Senghui. Guo Senghui tidak tahan lagi dan berkata dengan jujur, patung ini memang diukir oleh nenek moyang kita, dan runik are juga dibuat oleh nenek moyang kita. Menurut seorang nabi, bawah tanah di sini terhubung dengan jalur kehidupan kita. Sekte api putih. Hanya dengan mengukir patung seperti itu kita dapat melindungi garis hidup sekte api putih kita. Begitu patung itu rusak, sekte api putih kita akan berada dalam masalah besar. Justru karena itulah kami menjaga tempat ini. Tapi karena tidak terjadi apa-apa di sini selama bertahun-tahun, kami jadi lengah. Tentu saja, bukan berarti tidak terjadi apa-apa selama bertahun-tahun ini. Ada orang yang datang dan mencoba menghancurkan patung ini, tapi mereka semua diusir oleh kami. Aku hanya tidak menyangka mereka akan dihancurkan olehmu. Tuan Lin. Oh, ada kiasan seperti itu. Saya mengerti. Lin Long mengangguk. Orang-orang di sekitarnya mengira Lin Long akan mengembalikan patung api putih itu. Mereka tidak mengira Lin Long akan membawa patung api putih itu keluar dari kediaman Tuan Kota. Tuan Lin, mau ke mana? Guo Senghui dan yang lainnya terkejut. Tidak banyak, saya hanya ingin memberitahu orang-orang di kota. Lin Long tersenyum dan berkata, kalian bisa berkumpul. Meskipun Lin Long tidak masuk akal, Guo Senghui tidak berani mendengarkannya. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya bisa mengikuti di belakang Guo Senghui secara diam-diam. Saat Lin Long keluar dari kediaman Tuan Kota, dia langsung menarik perhatian orang yang lewat. Itu karena dia sepertinya membawa benda paling berharga di kota api putih, patung api putih. Yang mengejutkan mereka adalah Guo Senghui dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan patuh. Siapa orang ini? Kenapa dia membawa patung api putih? Seseorang telah mengambil benda paling berharga di kota api putih, jadi mengapa Tuan Kota Guo masih mengikuti di belakangnya dengan patuh. Untuk sesaat, orang-orang di sekitar tidak bisa tidak berdiskusi. Bagaimanapun juga, patung api putih adalah benda paling berharga di kota api putih, sehingga banyak orang yang ingin mendekati Lin Long. Namun, melihat Guo Senghui mengikuti di belakang Lin Long dengan patuh, mereka tidak berani bergerak. Tentu saja, selama proses ini, banyak orang bertanya kepada Guo Senghui apa yang terjadi. Namun karena perintah Lin Long, Guo Senghui tidak berani menjawab. Segera, Lin Long mencapai pusat kota api putih. Kemudian, dia melonggarkan cengkramannya, dan patung api putih itu langsung jatuh ke tanah dengan suara keras. Saat ini, orang-orang di sekitarnya bisa dikatakan tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Setelah beberapa saat, jumlah orang bertambah. Pada saat ini, mengandalkan kenyataan bahwa ada begitu banyak orang, seseorang akhirnya berani berteriak pada Lin Long. Siapa kamu? Patung api putih adalah benda paling berharga di kota api putih kita. Bagaimana kamu bisa mempermalukannya seperti ini? Benar, bagaimana kamu bisa mempermalukannya seperti ini? Cepat berlutut. Juga, Tuan Kota Guo, sebagai Tuan Kota-Kota Api Putih, mengapa kamu bertindak seperti seorang pengecut, tidak berani mengatakan sepatah kata pun atau mengeluarkan kentut. Dengan satu orang yang angkat bicara, banyak orang langsung setuju. Mereka tampak bersemangat. Meski orangnya banyak, Lin Long tidak takut, karena tidak banyak dari mereka yang kuat. Dia tersenyum acuh tak acuh. Saya Lin Li, orang yang baru-baru ini menyebabkan keributan di sekte perubahan dan sekte penerangan surgawi. Apa, kamu Lin Li, mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar langsung berteriak kaget. Tapi, bukankah kamu sibuk berurusan dengan sekte penerangan surgawi dan sekte perubahan? Mengapa kamu punya waktu untuk menimbulkan masalah di sini? Seseorang mau tidak mau bertanya dengan bingung. Ada banyak orang yang mempunyai keraguan seperti itu. Yang paling penting, karena dantian rekod Lin Long, mereka tidak bisa merasakan betapa kuatnya dia sama sekali. Oleh karena itu, mereka merasa Lin Long mungkin adalah Lin Li palsu. Namun, melihat betapa patuhnya Guo Senghui dan yang lainnya, mereka tidak berani melangkah maju. Itu hanya apa yang kamu pikirkan, kata Lin Long acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan nyala api logam segera muncul di telapak tangannya. Melihat kumpulan api, semua orang langsung terdiam. Mereka yang berteriak paling keras malah mengeluarkan keringat dingin di keningnya. Ini karena mereka sudah tahu bahwa orang di depan mereka adalah Lin Li yang asli. Tapi, kenapa sebenarnya kamu datang ke sini untuk melawan sekte api putih? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Alasannya sederhana. Menurutku sekte api putih mudah ditindas. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Sekte api putih mudah ditindas. Mendengar ini, mulut semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sebagai salah satu dari tiga sekte besar di dunia ini, bagaimana sekte api putih bisa mudah ditindas? Namun, ketika mereka mengira orang di depan mereka adalah Lin Li, yang baru-baru ini menyebabkan keributan di sekte perubahan dan sekte penerangan surgawi, mereka terdiam. Tentu saja, mereka tidak mengerti mengapa Lin Long melakukan ini. Bukankah dia takut menimbulkan kemarahan dari tiga sekte besar? Sebelumnya, ketika Lin Long melihat sekte visisi today menggunakan formasi sembilan kembali ke satu pedang, dia melarikan diri tanpa jejak. Menggabungkan kekuatan tiga sekte besar, mereka bisa melenyapkan Lin Long sepenuhnya. Meskipun mereka berpikir begitu, mereka tidak berani bertanya pada Lin Long di depannya. Baiklah. Lalu, Lin Long tersenyum lagi. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk meminta kalian menyampaikan pesan kepada sekte visisi today dan sekte penerangan surgawi. Saya akan menunggu mereka di gunung seribu daun kota api putih besok. Jika sekte visisi today ingin mencari keadilan, dan jika sekte penerangan surgawi ingin menemukan putranya, mereka dapat mencari saya di sana. Berbicara sampai saat ini, Lin Long berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ada pun sekte api putih, jika mereka ingin mencariku di gunung seribu daun, aku juga menyambut mereka. Saat dia berbicara, nyala api di tangan Lin Long tiba-tiba bersinar terang. Lalu, dia langsung menamparkan patung api putih. Bam! Dengan ledakan yang keras, patung api putih yang tampak halus di permukaan, langsung hancur dan berubah menjadi debu yang jatuh ke tanah. Tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, semua orang yang mengetahui apa yang diwakili oleh patung api putih benar-benar tercengang. Guo Senghui awalnya ingin menunggu Lin Long pergi sebelum mengembalikan patung itu. Menurutnya, jika patung itu bisa dikembalikan, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi kelangsungan hidup sekte api putih. Dia tidak menyangka Lin Long akan langsung menghancurkan patung itu menjadi beberapa bagian. Dengan cara ini, patung gajah putih tidak lagi mampu melindungi garis hidup sekte api putih. Dengan kata lain, jika apa yang dikatakan nabi saat itu benar, maka sekte api putih akan menghadapi bencana. Bahkan mereka yang tidak memahami hal ini tahu bahwa patung api putih adalah simbol dari sekte api putih. Setelah Lin Long menghancurkannya, itu berarti sekte api putih tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Baiklah, aku pergi, kata Lin Long sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengembunkan kinya menjadi sayap dan melayang ke langit. Kemudian, dia meninggalkan kota api putih di bawah tatapan kaget orang-orang di kota api putih. Di sebuah ruangan mewah di sekte api putih, seorang pria parubaya dengan janggut panjang sedang duduk bersilah sambil mencicipi anggur berkualitas. Pria parubaya ini adalah master sekte api putih, Bairan. Selain dia, ada beberapa orang yang tampak seperti orang tua di sampingnya. Sebagai master sekte dari sekte api putih, Bairan secara alami harus menunjukkan sikap bermartabat di depan semua orang. Namun, di saat seperti ini, ketika hanya ada beberapa orang kepercayaan di sampingnya, dia tentu saja tidak akan bertindak begitu sengaja. Master sekte, Lin Li menculik putra Sun Haoran. Sun Haoran pasti akan melompat-lompat dan mengejar Lin Li secara pribadi. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Adapun sekte Wen Chang, Su Tianwen secara pribadi keluar dan bahkan menggunakan formasi sembilan kembali ke satu pedang, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian sekte Wen Chang. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Selanjutnya, mereka pasti akan melakukannya cobalah yang terbaik untuk menangkap Lin Li. Lin Li tidak mudah untuk dihadapi. Bersama dengan sekte Wen Chang dan sekte Tian Zhao, saya khawatir kita harus menonton pertunjukan ini dalam waktu lama. Hahaha. Beberapa tetua lainnya juga mengobrol dengan Bairan sambil makan dan minum. Mendengarkan kata-kata ini, Bairan juga tertawa. Biarkan mereka bekerja keras, dan kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Ketika mereka selesai bekerja keras, saya khawatir sekte Api Putih akan menjadi yang paling kuat di dunia ini. Jika kita mengambil kesempatan untuk menjatuhkan keduanya, sekte, saya khawatir kita dapat melakukan sesuatu yang bahkan nenek moyang kita tidak dapat melakukannya. Pada saat itu, Anda akan menjadi pahlawan terhebat dari sekte Api Putih. Saat dia berbicara, Bairan bahkan berpikir bahwa dia telah menyatukan sekte lainnya. Tentu saja, pujian diberikan kepada Master Sekte. Kami hanya mengibarkan bendera dan bersorak untuk Master Sekte, para tetua buru-buru berkata dengan hormat. Saat ini, ada ketukan di pintu, dan kemudian seorang tetua masuk. Penatua Wang, berita apa yang kamu dapat? Lin Li menculik putra Sun Haoran. Bagaimana reaksi Sekte Tian Zhao sekarang? Sedangkan untuk Sekte Wen Chang, setelah gagal menangkap Lin Li, apa rencana mereka sekarang? Melihat tetua yang baru saja masuk, Bairan bertanya langsung. 1168. Tanpa diduga, wajah Penatua Wang menjadi gelap. Sekte Master, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa itu? Bairan mengerutkan kening. Lin Li menerobos masuk ke kota Api Putih kita dan menghancurkan patung Api Putih itu, kata Penatua Wang. Benarkah itu? Bairan dan para tetua lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak melompat karena menurut mereka itu tidak benar. Bagaimanapun, Lin Long sedang sibuk berurusan dengan dua sekte lainnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menimbulkan masalah bagi mereka? Selain itu, Sekte Api Putih tidak mengenal satu sama lain dan tidak memiliki dendam terhadap mereka. Mengapa Lin Long memprovokasi mereka? Pemimpin Sekte, itu benar sekali. Lin Li benar-benar menghancurkan patung Api Putih itu. Melihat beberapa dari mereka tidak percaya, Penatua Wang buru-buru menambahkan. Mendengar kata-kata Penatua Wang, Bairan, yang memiliki firasat buruk, segera berkata, bagaimana dengan Guo Senghui? Di mana dia, dia bahkan tidak bisa melindungi patung Api Putih saat dia menjadi kastelan. Meskipun dia ditahan oleh Lin Li, penjaga Istana Guo tidak terluka. Setelah Lin Li pergi, dia bergegas ke sini. Saya yakin dia akan segera tiba di sini, kata Tetua Wang. Begitu suara Penatua Wang turun, penjaga di luar berteriak, Master Sekte, penjaga Guo ingin bertemu denganmu. Bairan tidak meragukan kata-kata Penatua Wang. Dia segera berkata, biarkan dia masuk. Setelah memastikan hal ini, pikirannya langsung meledak. Sebagai Master Sekte, dia secara alami tahu apa arti kehancuran patung Api Putih. Segera, Guo Senghui masuk. Begitu dia masuk, dia berlutut di tanah dan berkata dengan wajah sedih, Master Sekte, patung Api Putih dihancurkan oleh Lin Li. Kamu adalah seorang kastelan, dan kamu bahkan tidak bisa melindungi patung Api Putih itu. Untuk apa kamu? Bairan berkata dengan marah. Master Sekte, Lin Li sangat kuat. Saya sama sekali bukan tandingannya, kata Guo Senghui buru-buru. Tentu saja, dia tidak berani menceritakan keseluruhan cerita pertemuannya dengan Lin Long. Bukankah Lin Long akan berurusan dengan Sekte Wen Chang dan Sekte Tian Shao? Mengapa dia punya waktu untuk menimbulkan masalah di Kota Api Putih? Terlebih lagi, kami tidak punya dendam terhadapnya. Kenapa dia melakukan ini? Bairan bertanya. Dia mengatakan bahwa Sekte Api Putih mudah untuk ditindas, dan dia ingin memanfaatkan kita untuk memberitahu dua Sekte lainnya bahwa dia akan menunggu mereka di Gunung Kianye besok, kata Guo Senghui. Sekte Api Putih kita mudah ditindas. Itu sebabnya kamu menyerang patung Api Putih. Bairan sangat marah ketika mendengar itu. Pada saat ini, dia secara alami menyesal tidak mengirim siapapun ke Kota Api Putih untuk melindungi patung Api Putih karena dia berpikir bahwa Lin Long tidak punya waktu dan tidak akan datang mencari masalah dengan Sekte Api Putih. Jika tidak, situasi ini tidak akan terjadi. Master Sekte, apakah perkataan Nabi itu dapat dipercaya? Benarkah Sekte Api Putih kita akan musnah setelah patung itu dihancurkan. Saat ini, beberapa tetua di samping buru-buru bertanya. Nabi itu dihormati bahkan oleh nenek moyang kita. Apakah menurutmu apa yang dia katakan itu benar? Wajah Bairan menjadi gelap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang penatua. Mau bagaimana lagi? Bunuh pelakunya sebelum Sekte Api Putih kita dimusnahkan. Apakah menurutnya Sekte Api Putih kita mudah ditindas? Mari kita tunjukkan padanya bahwa Sekte Api Putih bukanlah sesuatu yang bisa dia gertak. Mata Bairan bersinar dengan cahaya yang tajam. Sekte Api Putih kami akan mengajarinya menjadi orang baik. Yang lain mengepalkan tangan dan berkata. Berita kehancuran patung Api Putih Sekte Api Putih dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Mendengar berita ini, wajah Master Sekte Wen Chang Su Tianwen berkedut. Dia saat ini sedang memutar otak tentang bagaimana menghadapi Lin Long, dan dia tidak menyangka bahwa Lin Long akan punya waktu untuk pergi ke kota Api Putih untuk mencari masalah dengan Sekte Api Putih. Anak ini benar-benar tidak takut. Seorang tetua di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bukan hanya orang tua ini. Faktanya, semua orang di dunia ini memikirkan hal yang sama. Mereka belum pernah melihat orang yang berani memprovokasi tiga Sekte Besar. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia hanya mencoba memamerkan kekuatannya? Penatua lain mau tidak mau bertanya. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sampingnya menggelengkan kepala. Bagaimana mereka tahu apa yang coba dilakukan Lin Long? Apa gunanya memikirkan hal itu? Lagi pula, dia orang gila, kata seorang tetua sambil mengertakkan gigi. Master Sekte, haruskah kita pergi ke Gunung Seribu Daun besok untuk menghadapinya? Setelah beberapa saat terkejut dan marah, mereka kembali ke topik yang sedang dibahas. Dia jelas takut dengan formasi pedang 99. Jadi, kita harus pergi ke sana besok, kata Sutian Wen dengan ekspresi serius. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, Sekte Guru, bagaimana kalau kita berdamai dengan Lin Li? Tetua ini bukanlah orang yang radikal. Dia selalu ingin melindungi dirinya sendiri dan Sekte terlebih dahulu. Seringkali, beberapa sarannya diadopsi oleh Sutian Wen. Namun, sekarang, Sutian Wen langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Li bahkan berani memprovokasi Sekte Api Putih dalam keadaan seperti itu. Apakah Anda yakin kami bisa berdamai dengannya? Benar, orang gila itu tidak bermain sesuai aturan. Jadi, kita tidak bisa berdamai sama sekali dengannya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melawannya sampai kepala kita berdarah. Sekarang dia telah membuat marah dua Sekte lainnya, ini adalah waktu terbaik untuk menghadapinya. Saya yakin besok bukan hanya kita yang akan melakukannya. Dua Master Sekte lainnya juga akan membawa ahli mereka ke sini. Dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan menandingi tiga Sekte besar. Saat Sutian Wen mengatakan ini, semua Tetua di sekitarnya setuju. Tetua yang sebelumnya mengemukakan pendapat berbeda hanya bisa diam. Karena Sekte Wencang seperti ini, Master Sekte Tian Zhao, Sun Haoran, tidak punya pilihan selain pergi. Bagaimanapun, pihak lain telah menculik putra satu-satunya. Begitu saja, tiga Sekte besar membawa ahli mereka ke Gunung Seribu Daun di Kota Api Putih keesokan harinya. Gunung Seribu Daun adalah gunung tertinggi di Kota Api Putih. Ada pepohonan di seluruh gunung. Tidak hanya itu, terdapat juga ratusan ribu gua yang banyak di antaranya saling terhubung. Gunung seperti itu adalah yang terbaik untuk Lin Long, yang memiliki perasaan ilahi yang kuat. Jadi, dia memilih tempat ini. Kalau tidak, jika itu adalah gunung batu yang gundul, bahkan dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari pengepungan begitu banyak ahli. Master Sekte Api Putih, Bairan, adalah orang pertama yang tiba di Gunung Seribu Daun bersama bawahannya. Dia membawa lebih dari lima puluh ahli dari sektanya. Ketika mereka tiba di kaki Gunung Seribu Daun, Bairan hanya bisa mengerutkan kening saat melihat lingkungan sekitar. Master Sekte, haruskah kita menunggu dua sekte lainnya tiba sebelum menyerang gunung? Penatu Awang, yang berada di samping Bairan, bertanya. Kapan mereka akan datang? Bairan tidak menjawab. Menurut Intelijen, mereka akan segera tiba. Penatu Awang mengangguk. Kalau begitu, kita tunggu mereka datang, kata Bairan. Pihak lain mampu menyebabkan kekacauan di antara sekte mereka dalam beberapa hari, jadi Bairan tidak ingin sekte api putihnya bertarung dengan mereka terlebih dahulu. Setelah menunggu beberapa saat, sekte Wenchang dan sekte Tian Zhao juga tiba. Melihat Master Sekte kedua sekte datang sendiri dan membawa ahli mereka, Bairan mau tidak mau mengangguk diam-diam. Pergi dan usulkan kepada Su Tianwen dan Sun Haoran agar ketiga sekte kita berdiskusi sebelum memasuki gunung. Mari kita lihat apa yang mereka rencanakan, kata Bairan kepada Penatu Awang. Ya, setelah menjawab, Penatu Awang langsung berjalan mendekat. Ketika Penatu Awang kembali, Bairan melihat Su Tianwen dan Sun Haoran meninggalkan perkemahan mereka dan berjalan menuju ruang terbuka di antara tiga sekte. Bairan juga langsung berjalan. Segera, Master Sekte dari ketiga sekte berkumpul. Sudah bertahun-tahun sejak pemimpin sekte dari tiga sekte besar berkumpul. Meskipun tiga sekte besar telah membagi dunia menjadi tiga, selalu ada perselisihan di antara mereka. Karena itu, mereka sudah lama tidak berkumpul. Dua Master Sekte, Gunung Seribu Daun tidaklah kecil. Meskipun ada sekitar 200 orang dari tiga sekte kami di sini, kami tidak dapat mencari seluruh tempat dalam waktu singkat. Saya tidak tahu apakah Anda ingin mencari bersama, atau apakah Anda ingin mencari setiap sekte secara terpisah dan bertemu di akhir. Atau ingin menunggu respon Lin Li di kaki gunung. Kata Bairan begitu dia melihat dua orang di seberangnya. Setelah merenung sejenak, Su Tianwen berkata, ada banyak gua di Gunung Seribu Daun, jadi sulit untuk menemukan orang itu sekaligus. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan dulu, lalu tunggu kesempatan. Apa yang harus dilakukan kamu pikir? Menurutku juga begitu, Sun Haoran mengangguk. Meski dia lebih cemas dari siapapun saat putranya diculik, dia tetap terlihat tenang saat ini. Karena kalian berdua berpikir begitu, aku akan mendengarkan saranmu, kata Bairan sambil mengangguk. Dia ingin mencabik-cabik Lin Li sekarang setelah patung api putih dihancurkan, tetapi tidak bijaksana jika sekte api putih masuk sendirian, jadi dia secara alami memilih untuk mengikuti saran dua orang lainnya. Dengan cara ini, ketiga sekte menunggu dengan tenang di kaki Gunung Seribu Daun. Selain ketiga sekte tersebut, tentu saja ada beberapa orang di dekat Gunung Seribu Daun, tetapi mereka hanya ada di sana untuk menonton, jadi mereka tidak berani terlibat. Ketiga sekte mengira Lin Long akan segera bergerak, tetapi setelah menunggu selama empat jam, masih belum ada pergerakan dari Gunung Seribu Daun. Hal ini membuat mereka sedikit tidak sabar. Untungnya, mereka bukan orang biasa, dan mereka tahu bahwa sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Kalau tidak, mereka pasti sudah masuk. Untungnya, setelah beberapa saat, akhirnya ada respon. Mereka melihat seekor tupai dengan bendera putih di tubuhnya bergegas menuju master sekte dari tiga sekte. Dari mana asal binatang ini? Kamu mendekati kematian, seseorang dari sekte api putih berteriak. Pada saat yang sama, dia mengendurkan busur di tangannya, dan anak panah tajam ditembakkan langsung ke tupai. Tanpa diduga, ketika anak panah itu sudah setengah jalan, Bayran sudah berdiri dan menamparkan anak panah itu dengan telapak tangannya. Dengan suara lembut, anak panah itu jatuh ke tanah. Master sekte. Orang dari sekte api putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak mengerti mengapa master sektenya melakukan itu. Diam, Bayran berteriak dengan marah. Orang itu tidak berani berbicara, tetapi tentu saja hatinya marah. Pada saat ini, tupai itu sebenarnya berhenti tidak jauh dari master sekte dari tiga sekte. Semua orang melihat bendera di tubuh tupai dan melihatnya bertuliskan, master sekte dari sekte Tian Zhao, jika Anda ingin melihat putra Anda, silakan ikuti tupai ini ke atas gunung. Sedangkan yang lainnya, mohon jangan ikuti, atau Sun Junyu akan mati. Melihat kata-kata di benderanya, orang yang menembak tupai itu mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Dia tahu bahwa jika tupai itu mati, master sekte dari sekte Tian Zhao, Sun Haoran, pasti akan mendapat masalah dengannya. Untungnya, master sekte memblokir panah saya, atau saya akan mendapat masalah. Dia tidak bisa tidak berterima kasih pada Bayran di dalam hatinya. 1169 Setelah hening beberapa saat, Su Tianwen memandang Sun Haoran dan berkata, Master Sekte Sun, menurutku tidak pantas bagimu untuk pergi sendirian. Lagi pula, kekuatan Lin Li tidak lemah, dan siapa yang tahu apakah dia punya kekuatan. Ada pembantu. Jika ya, kamu tidak akan bisa kembali. Itu benar, master sekte Sun. Kamu harus mempertimbangkannya dengan serius. Apapun yang terjadi, kamu harus mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Jika kamu mendengarkan mereka, kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka, kata Bayran. Meskipun keduanya berharap kekuatan dua sekte lainnya akan melemah, mereka tidak ingin melihat master sekte tiba-tiba mati saat ini. Oleh karena itu, mereka menyarankan Sun Haoran untuk tidak melakukan apa yang dikatakan pihak lain. Biarkan aku memikirkannya, kata Sun Haoran. Dia tentu saja memiliki kekhawatiran yang sama. Bagaimana dengan ini, master sekte Sun, Anda mengirim enam tetua sekte Anda yang mengetahui formasi pedang bulan surgawi untuk mengikuti di belakang Anda, dan kami juga akan mengirim beberapa orang untuk mengikuti di belakang enam tetua itu. Dengan cara ini, kami dapat memastikan tidak ada apa-apa. Akan terjadi, kata Su Tianwen. Formasi pedang bulan langit adalah formasi pedang paling kuat dari sekte Tian Zhao, dan bisa dikatakan sebanding dengan formasi sembilan kembali ke satu pedang. Setelah memikirkannya, Sun Haoran juga merasa lebih aman, jadi dia menganggup dan berkata, kalau begitu, saya akan mengikuti saran master sekte Su. Setelah mengambil keputusan, Sun Haoran segera kembali ke kampnya untuk mengatur orang. Dengan sangat cepat, Sun Haoran mengikuti tupe itu ke pegunungan. Ketika Sun Haoran tidak jauh darinya, ke enam tetua yang telah diatur segera mengikuti di belakangnya. Di belakang ke enam tetua ini terdapat para tetua dari dua sekte lainnya. Alasan mengapa sekte api putih dan sekte wencang tidak mengatur lebih banyak orang adalah karena mereka tidak ingin memperingatkan ular itu. Setelah mengikuti tupe di tengah jalan mendaki gunung, tiba-tiba tupe itu masuk ke dalam gua batu kecil di tanah. Sun Haoran buru-buru mengikutinya. Gua batu itu hanya seukuran kepalan tangan, jadi bagaimana dia bisa mengikutinya. Yang membuat wajahnya jelek adalah setelah tupe masuk, tidak ada gerakan. Mungkinkah Lin Li memperhatikan ada seseorang yang mengikutinya? Sun Haoran tidak bisa tidak khawatir. Saat dia khawatir, tupe itu tiba-tiba merangkak keluar dari gua kecil di sampingnya dan memberi isyarat agar dia terus maju. Sun Haoran mau tidak mau menghela nafas lega ketika dia berpikir bahwa Lin Li hanya mengujinya dan tidak menyadari bahwa dia telah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Setelah berjalan beberapa saat, tupe itu masuk ke dalam gua di depan mereka. Gua ini bisa menampung dua orang sekaligus, jadi Sun Haoran segera mengikutinya. Yang membuat ekspresinya tidak sedap dipandang adalah setelah berjalan selama satu jam penuh, dia masih belum bertemu dengan pihak lain sampai dia keluar dari gua. Apa yang sedang dilakukan Lin Li? Sun Haoran mengutup dalam hatinya. Saat dia berjalan keluar gua, dia tiba-tiba berhenti, karena ada sederet kata yang tertulis di batu besar di depannya. Sekte Master Sun, sepertinya seseorang mengikutimu. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa membantumu menanganinya terlebih dahulu. Jangan khawatir, saat kamu melihat kata-kata ini, mereka tidak akan bisa mengikutimu lagi. Terus ikuti Tupai itu dan kamu akan segera menemuiku. Namun, jika Anda kembali, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat putra Anda lagi. Berengsek! Melihat kalimat ini, Sun Haoran tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Tupai membawanya melewati gua batu yang begitu panjang. Dia segera mengkhawatirkan orang yang lebih tua. Meskipun pihak lain tidak akan bisa menghentikan formasi pedang bulan surgawi dengan enam tetua. Jika pihak lain memiliki pembantu, ke enam tetua tidak akan menjadi tandingan mereka. Dia benar-benar ingin kembali dan melihat-lihat, tetapi kata-kata terakhir pihak lain membuatnya menyerah. Jika pihak lain tidak melakukan apapun terhadap ke enam tetua dan dia berbalik, maka yang akan menderita adalah putranya. Lupakan saja, dengan kekuatan ke enam tetua, seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, ada orang-orang dari dua sekte lainnya yang mengikuti di belakang enam tetua. Berpikir seperti ini, Sun Haoran akhirnya menyerah pada gagasan untuk kembali. Saat ini, Tupai sudah berjalan tidak jauh, dan Sun Haoran buru-buru mengikutinya. Setelah berjalan beberapa saat, Tupai tersebut masuk ke dalam gua batu lainnya dan terus berjalan ke depan selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Tupai itu akhirnya berhenti. Saat ini, Sun Haoran menyadari ada seseorang yang berdiri di depannya. Melihat orang ini, Sun Haoran hanya bisa menyipitkan matanya, lalu berkata, kamu adalah Lin Li. Benar, saya Lin Li. Pihak lain menjawab, orang ini secara alami adalah Lin Long. Sun Haoran dengan serius melihat potret Lin Long, dan karena itu, dia tahu bahwa orang di depannya adalah Lin Long yang ingin dia robek menjadi dua. Lin Li, kamu tidak melakukan apapun pada ke-6 tetuaku, kan? Sun Haoran buru-buru bertanya. Selain dia dan ke-6 tetua, tidak ada orang lain di sekte sinar matahari surgawi yang mengetahui formasi pedang bulan surgawi. Jika sesuatu terjadi pada ke-6 tetua, itu pasti akan menyebabkan sekte sinar matahari surgawi menderita kerugian besar. Itu sebabnya Sun Haoran sangat khawatir. 6 tetua, Lin Long tersenyum acu-ta'acu, lalu mengeluarkan tas dari tangannya dan melemparkannya ke Sun Haoran. Sun Haoran tanpa sadar menangkapnya, dan ketika dia membukanya, wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Karena di dalamnya terdapat tanda pinggang ke-6 tetua. Token pinggang ini tidak bisa dipalsukan, jadi Sun Haoran bisa mengetahuinya secara sekilas. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah Anda benar-benar memiliki penolong di belakang Anda? Sun Haoran mau tidak mau bertanya. Aku tidak akan memberitahumu. Lin Long tersenyum misterius. Alasan mengapa dia bisa menghadapi ke-6 tetua itu secara alami karena dia dan boneka Rune tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Pada saat itu, salah satu tetua kebetulan berada agak jauh dari 5 tetua lainnya, jadi Lin Long dan boneka Rune segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang tetua itu. Sebelum tetua itu sadar kembali, dia segera dirobohkan. Tanpa tetua ini, 5 tetua lainnya bukanlah tandingan Lin Long dan boneka rahasia, meskipun mereka juga kuat. Dengan sangat cepat, mereka juga dirobohkan oleh Lin Long dan boneka rahasia itu. Kali ini, orang-orang tailing lainnya akhirnya menyusul. Melihat ke-6 tetua telah dirobohkan, mereka tidak berani mendekat, dan segera berlari kembali. Baru setelah ini Lin Long kembali. Waktu yang diambil untuk berurusan dengan ke-6 tetua secara alami adalah waktu ketika Tupai membawa Sun Haoran ke dalam gua batu. Ketika Tupai membawa Sun Haoran ke dalam gua batu, Lin Long juga bergegas kembali. Semua ini tampak sangat mudah, tetapi jika bukan karena kekuatan Lin Long dan boneka Rune, serta kehendak ilahi Lin Long yang kuat, itu tidak mungkin terjadi. Namun, bagaimana mungkin Lin Long memberitahu Sun Haoran tentang prosesnya? Adapun orang-orang yang membuntuti itu, mereka tidak tahu bahwa dia dan boneka Rune telah bekerja sama untuk menangani 6 tetua. Ini karena Lin Long dan Rune Pupet sama-sama memakai topeng selama proses tersebut, jadi mereka tidak tahu sama sekali. Misteri seperti itu tentu saja membuat Sun Haoran semakin ketakutan. Lin Li, aku tidak mengenalmu, dan sekte sinar matahari surgawi tidak berselisih denganmu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sun Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mendengar kata-katanya, Lin Long dengan tenang tersenyum, dan berkata, pemimpin sekte Sun, kamu salah. Ketika pemimpin sekte Wen Chang Su Tianwen membawa orang untuk berurusan dengan saya, sekte sinar matahari surgawi Anda ingin mendapatkan keuntungan. Faktanya, orang tersebut yang memimpin kelompok itu adalah Anda, pemimpin sekte Sun. Adapun putra Anda, dia menghalangi jalan keluar saya. Terus terang, jika bukan karena kekuatan saya, saya akan menjadi orang yang ditawan oleh sekte sinar matahari surgawi Anda sekarang. Mendengar perkataan Lin Long, wajah Sun Haoran berkedut, karena Lin Long benar. Ayah, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari depan. Sun Haoran melebarkan matanya dan menoleh, hanya untuk menemukan bahwa putranya berada di bawah dinding gua di depannya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Sun Junyu hanya terlihat putus asa dan sepertinya tidak terluka. Saat memikirkan ke enam tetua, Sun Haoran buru-buru bertanya, Lin Li, kamu tidak melakukan apapun terhadap ke enam tetua saya, bukan? Jangan khawatir, mereka baik-baik saja, jawab Lin Long dengan tenang. Saat ini, Sun Haoran tiba-tiba merasa lega. Karena pihak lain tidak menyakiti putranya atau ke enam tetua, harus ada ruang untuk negosiasi. Oleh karena itu, dia segera berkata, Tuan Mudalin, ini memang kesalahan sekte sinar matahari surgawi kami. Saya minta maaf kepada Anda di sini. Apa yang Anda ingin kami lakukan agar mereka pergi? Baginya, jika pihak lain bisa dengan mudah menangani ke enam tetua, mereka bukanlah orang yang bisa dia tangani. Oleh karena itu, saat ini, dia hanya bisa berkompromi. Sebenarnya, saya hanya ingin mengetahui sesuatu tentang dunia ini, kata Lin Long. Apa itu? Sun Haoran tercengang. Dia tidak menyangka Lin Long akan mengatakan itu. Saya hanya ingin tahu, di dunia ini, selain tiga sekte besar, apakah ada kekuatan yang lebih kuat, atau adakah orang yang lebih kuat di tiga sekte besar? Lin Long bertanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Long menanyakan pertanyaan seperti itu, Sun Haoran masih menjawab dengan jujur, selain tiga sekte besar, tidak ada kekuatan yang kuat. Adapun tiga sekte besar, meskipun ada beberapa sekte lama. Kentut, mereka tidak peduli dengan dunia lagi. Yang paling penting, bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan menandingi formasi pedang kita. Apakah begitu, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Sun Haoran tidak berbohong, yang berarti dunia ini memang sama dengan yang dia ketahui. Mungkinkah dia benar-benar memasuki tempat yang salah? Tidak ada binatang iblis yang kuat di sini. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana dengan Liontin Giyok Bayangan Kucing? Apakah ada api roh yang kuat di tempat yang sesuai di peta setelah mengumpulkan Liontin Giyok Bayangan Kucing? Ada rumor di antara para pejuang bahwa mengumpulkan Liontin Giyok Bayangan Kucing akan menghasilkan api roh yang kuat. Namun, ini sebenarnya hanya rumor, karena selama ratusan tahun, belum ada seorang pun yang pernah ke tempat yang ditunjukkan oleh peta Liontin Giyok. Ke Sun Haoran menggelengkan kepalanya 1170 Sun Haoran menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya mendengar dari para senior bahwa ini adalah tempat berbeda yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Saya tidak yakin tentang spesifiknya. Bahkan menjadi misteri apakah ada api spiritual yang kuat di sana. Oh, sudah beberapa ratus tahun. Kenapa belum ada orang yang pernah ke sana? Linlong bertanya. Ada alasan yang sangat penting. Pertama-tama, Liontin Giyok tidak ada di tangan satu orang. Masing-masing dari tiga sekte kami memiliki setidaknya satu Liontin Giyok. Setelah bertahun-tahun, ketiga sekte tersebut telah setara satu sama lain, sehingga sangat sulit untuk merebut Liontin Giyok dari sekte lain. Kedua, setidaknya ada satu Liontin Giyok yang berada di luar tiga sekte. Bahkan lebih sulit lagi untuk mengumpulkan semua Liontin Giyok. Tentu saja, ada satu pengecualian. Sepertinya itu terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu. Pada saat itu, ada seorang ahli yang sangat berbakat dari sekte Wencang. Kekuatannya bahkan jauh lebih kuat daripada ahli terkuat dari dua sekte lainnya. Saat itu, di bawah tekanan ahli itu, dua sekte lainnya tidak punya pilihan selain mengeluarkan Liontin Giyok bayangan kucing mereka. Selain itu, Liontin Giyok bayangan kucing yang telah hilang di luar tiga sekte besar juga ditemukan oleh itu. Oleh karena itu, itulah satu-satunya saat seseorang dapat mengumpulkan Liontin Giyok bayangan kucing dan menuju ke tempat itu. Tentu saja, meskipun ahli itu yang bertanggung jawab dan dua sekte lainnya juga mengirimkan orang. Terjadi kecelakaan saat mereka menuju ke sana. Namun, terjadi kecelakaan saat mereka sedang menuju tempat itu. Pada akhirnya, mereka tidak bisa memasuki tempat itu. Kecelakaan ini bahkan menyebabkan satu atau dua Liontin Giyok bayangan kucing berakhir di luar tiga sekte. Kata Sun Haoran, Oh, tahukah kamu kecelakaan apa itu? Linlong mau tidak mau bertanya. Singkatnya, entah kenapa, ketiga sekte tersebut sama sekali tidak memiliki informasi apapun tentang kecelakaan itu. Oleh karena itu, keturunan kami apa yang terjadi. Kami hanya mengetahui bahwa kecelakaan itu ada. Sun Haoran menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Linlong merenung. Bisa dibilang perkataan Sun Haoran membuatnya semakin tertarik dengan tempat itu. Jika memungkinkan, itu mungkin tempat di mana binatang iblis berada. Tentu saja semuanya hanya spekulasi. Jika dia ingin mengetahui alasannya, dia hanya bisa pergi ke tempat itu. Ada berapa total Liontin Giyok bayangan kucing? Linlong bertanya. Total ada lima Liontin Giyok bayangan kucing, kata Sun Haoran. Lima buah? Iya. Dengan kata lain, selama aku mengumpulkan empat buah lainnya, aku akan bisa mendapatkan petanya dan menuju ke tempat itu. Karena itu, Linlong mengeluarkan Liontin Giyok. Itu adalah Liontin Giyok bayangan kucing dari sebelumnya. Sun Haoran terkejut saat melihat Liontin Giyok bayangan kucing di tangan Linlong. Dari mana kamu mendapatkan Liontin Giyok ini? Jangan khawatir. Saya tidak mendapatkan Liontin Giyok bayangan kucing dari ketiga sekte Anda. Saya mendapatkannya dari seorang pejuang, kata Linlong. Itu pasti Liontin Giyok bayangan kucing yang hilang di luar tiga sekte besar. Sun Haoran menghela napas lega. Pemimpin sekte Sun, karena kita sudah sampai pada titik ini, kamu harus mengeluarkan Liontin Giyok bayangan kucingmu, kan? Linlong memandang Sun Haoran dan tersenyum. Ini, wajah Sun Haoran berkedut. Apa, mungkinkah Master Sekte Sun tidak mau? Wajah Linlong menjadi dingin. Bukannya aku tidak mau, Liontin Giyok bayangan kucing ada di sekte sinar matahari surgawi kita. Lebih dari separuh tetua harus setuju sebelum bisa dikeluarkan. Sun Haoran tersenyum pahit. Melihat Sun Haoran tidak berbohong, Linlong langsung berkata, jika itu masalahnya, saya harus merepotkan Master Sekte Sun. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sun Haoran terkejut. Begitu dia selesai berbicara, Linlong sudah mulai bergerak. Telapak tangan Linlong menyerang Sun Haoran. Dia tidak hanya menggunakan serangan telapak tangan sederhana. Dia menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, api ungu hati teratai, dan api sepuluh ribu pedang. Lagi pula, ada dua sekte besar lainnya di Gunung Seribu Daun. Linlong tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Sun Haoran. Unggung Sun Haoran langsung mengeluarkan keringat dingin saat melihat betapa kuatnya serangan telapak tangan Linlong. Dia hanya mendengar bahwa Linlong memiliki banyak api spiritual dan dapat menggunakannya pada saat yang bersamaan. Sekarang, dia akhirnya melihat betapa mengerikannya serangan ini. Sun Haoran, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, secara alami juga melepaskan kekuatan penuhnya. Dia mengirim telapak tangan ke arah Linlong, serangan telapak tangan itu terbakar dengan api hitam gelap. Ini jelas merupakan api spiritual yang kuat. Namun, itu terlalu lemah dibandingkan dengan api spiritual Linlong lainnya. Oleh karena itu, meskipun tingkat budidayanya jelas lebih tinggi daripada Linlong, dia terpaksa mundur setelah serangan telapak tangan. Ketika dia ingin melakukan serangan balik, ekspresinya langsung berubah menjadi lebih buruk. Dia tidak tahu kapan seseorang muncul di belakangnya. Pada saat yang tidak terduga ini, sebuah telapak tangan menghantamnya. Dia segera dikirim terbang dan jatuh di depan Linlong. Linlong dengan cepat memberikan beberapa batasan pada tubuh Sun Haoran. Sama seperti itu, Sun Haoran yang kuat langsung ditahan oleh Linlong dalam sekejap mata. Hal yang tiba-tiba menyerang Sun Haoran dari belakang tentu saja adalah boneka rahasia. Mengingat kekuatan boneka rahasia dan serangan diam-diamnya, bagaimana mungkin Sun Haoran tidak tertipu. Kemudian, Linlong langsung membuat Sun Haoran menelan pil demonic course. Saat pil masuk ke perutnya, ekspresi Sun Haoran segera berubah. Apa ini? Linlong tidak berbicara. Sebaliknya, dia menghapus batasan yang baru saja dia berikan, lalu diam-diam melafalkan istilah rahasia. Saat dia mengucapkan istilah tersebut, Sun Haoran langsung merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Sekalipun sakit, saya harus menahannya, lalu mengaktifkan energi dalam di tubuh saya dan memikirkan cara untuk pergi. Pikiran ini muncul di benak Sun Haoran. Namun, saat dia hendak mengaktifkan energi makin sakit. Sangat menyakitkan sehingga dia segera menyerah untuk mengaktifkan energinya yang dalam. Sun Haoran mau tidak mau bertanya, apa sebenarnya ini? Saat itulah Linlong berhenti, lalu tersenyum dengan tenang. Ini adalah pil mayat iblis. Adapun efeknya, kamu juga baru saja merasakannya. Pil mayat iblis. Pil ini benar-benar sesuai dengan namanya. Wajah Sun Haoran berkedut. Begitu Linlong berhenti, dia tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Namun, dia percaya bahwa jika Linlong melafalkan istilah rahasia tadi, dia akan segera merasakan sakit yang tak tertahankan lagi. Karena itu, dia tidak berani bergerak sembarangan. Pil mayat iblis ini akan baik-baik saja selama kamu tidak mengucapkan istilah rahasianya. Dengan kata lain, selama kamu mendengarkanku dengan patuh, aku tidak akan mempersulitmu, kata Linlong dengan tenang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sun Haoran bertanya. Sederhana sekali. Saat ini, tujuanku adalah Leontin Giok Bayangan Kucing. Selama kamu bekerja sama denganku untuk mendapatkannya, aku tidak akan mempersulitmu. Linlong dengan tenang tersenyum. Kejar mereka. Sun Haoran tercengang. Ini karena Linlong tidak hanya ingin dia mendapatkan Leontin Giok Bayangan Kucing dari Sekte Tian Zhao. Itu benar. Linlong mengangguk, lalu berkata, baru saja, kamu mengatakan bahwa masing-masing dari tiga sekte besar memiliki setidaknya satu bagian. Sekte mana yang memiliki bagian tambahan? Atau bagian lainnya di luar tiga sekte besar? Itu aku tidak tahu. Sun Haoran menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Linlong masuk ke dalam dan menamparkan Sun Junyu hingga bangun. Saat dia mengucapkan beberapa kata penting tadi, dia langsung menamparkan Sun Junyu hingga pingsan. Melihat Sun Junyu sudah bangun, Linlong berseru, Sun Junyu. Tuan Mudalin, saya di sini. Sun Junyu, yang sudah sadar, buru-buru berkata, kamu bisa pergi sekarang, kata Linlong. Terima kasih, Tuan Mudalin. Sun Junyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah mencicipi batasan Linlong, dia ingin pergi sejauh mungkin. Meskipun itu yang dikatakan Linlong, dia takut Linlong hanya bercanda. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati memperhatikan Linlong saat dia berjalan. Ketika dia melihat bahwa Linlong benar-benar tidak berniat membuatnya tetap tinggal, dia mempercepat langkahnya. Ketika dia sampai di sisi Sun Haoran, dia berkata, Ayah, aku pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang seperti kepulan asap. Tingkah laku Sun Junyu membuat Sun Haoran terdiam. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mempunyai anak seperti itu. Bagaimanapun, Sun Junyu adalah putra satu-satunya. Melihat Linlong bersedia melepaskannya, dia secara alami menghela nafas lega. Saat Linlong berurusan dengan Sun Haoran, orang-orang dari tiga sekte besar di kaki gunung seribu daun semuanya tampak khawatir. Alasannya sederhana. Mereka sudah mengetahui bahwa enam tetua dari sekte Tian Shu telah ditangkap oleh pria bertopeng. Master Sekte Li, saya pikir ada orang yang membantu Lin Li, dan orang-orang itu cukup kuat, kata Bairan kepada Su Tianwen sambil mengerutkan kening. Seharusnya begitu, Su Tianwen mengangguk. Wajahnya secara alami jelek. Semakin kuat musuhnya, semakin sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Saat ini, Su Tianwen bahkan memiliki sedikit niat untuk mundur. Oleh karena itu, dia berkata kepada Bairan, Master Sekte Bai, mengapa kita tidak mundur dulu dari gunung seribu daun dan melihat apa yang pihak lain rencanakan. Mustahil, Bairan berkata dengan tegas. Patung api putih Sekte api putih mereka telah dihancurkan. Bagaimana dia bisa mundur begitu saja? Saat mereka sedang mengalami dilema seperti itu, mereka tiba-tiba melihat Sun Junyu yang telah berlari jauh dari mereka. Melihat Sun Junyu muncul, mereka dan orang-orang dari tiga Sekte besar lainnya merasa sangat gembira. Mereka mengira Sun Haoran telah menggunakan beberapa kemampuan untuk menaklukkan Linlong. Mereka segera pergi menemuinya, dan yang lain mengikuti dari belakang. Junyu, apakah ayahmu menangkap Linli? Begitu mereka sampai di depan Sun Junyu, mereka langsung bertanya. Tidak, dia tidak melakukannya. Ayahku ditangkap olehnya, lalu dia melepaskanku, kata Sun Junyu sambil tersenyum pahit. Apa? Mendengar kata-katanya, semua orang di sekitarnya tercengang. Mereka mengira Sun Haoran telah menggunakan semacam kemampuan ilahi untuk menangkap Linlong. Mereka tidak menyangka bahwa dia hanya menukar Sun Junyu. Tahukah kamu mengapa Linli menangkap ayahmu? Su Tianwen bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu. Sun Junyu menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa ayahnya telah menukarnya. Mendengar kata-kata Sun Junyu, Su Tianwen dan Bairan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, mereka semua menanyakan pertanyaan yang sama. Terima kasih telah menonton!